Irama Suling menggemparkan rimba persilatan jilid 30 tamat. Bab 117. Dalam waktu sekejap, terjadilah suatu pertempuran dasyat yang terbagi beberapa kelompok. Nye Soat Kiao sementara itu sudah siap sedia dengan pedang terhunus, untuk memberi bantuan kepada Siang Koan Kie, apabila pemuda itu keteter. K. O. Pat Kie mengeluarkan seluruh kepandainya, pecutnya mengurung rapat Siang Koan Kie. Dengan sangat berani Siang Koan Kie menggunakan senjata pusakannya untuk melindungi dirinya, kalau mendapat kesempatan, lalu menerobos kurungan pecut musuhnya dengan senjatanya yang luar biasa tajamnya. Satu kali, senjata Siang Koan Kie berhasil membabat pecut K. O. Pat Kie, dan pecut itu tertabas tinggal setengah. Nye Soat Kiao yang menyaksikan kejadian itu, lantas berseru. K. O. Haya, di antara empat raja muda, kaulah yang terhitung paling pintar, sifatmu juga agak ramah kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Aku harap supaya kau pikir lagi masak, asal kau terima baik, sejak hari ini, kau tidak akan bermusuhan lagi dengan orang golongan baik, bukan saja kau akan kembali dalam keadaan utuh, aku juga akan mengizinkan kau bawa pulang pasukanmu. Tanda petik. Pasukanku ini, sudah banyak mengalami pertempuran dengan orang golongan Xiaoling, Kunlun, Cheng Xia dan Ngaudie. Meskipun tidak menang, tetapi dapat mengundurkan diri dalam keadaan utuh. Kalau golongan pengemis bisa mengurung aku K. O. Pat Kie di tempat ini, aku ingin tahu, dengan menggunakan siasat apa sebetulnya menjawab K. O. Pat Kie. Kau tidak mau dengar nasihatku, terpaksa kau harus menelan pil pahit dari perbuatanmu sendiri. K. O. Pat Kie melemparkan senjata pecutnya berkata kepada siangkoan Kie, K. O. Pat Kie, kepandainmu tinggi sekali, aku sangat kagum, sekarang aku ingin menggunakan sepasang tangan kosong, untuk menerima pelajaranmu lagi. Aku juga akan menggunakan tangan kosong, untuk memenuhi permintaanmu, jawab siangkoan Kie. Tanpa banyak cerita K. O. Pat Kie menyerang siangkoan Kie dengan tinjunya. Siangkoan Kie tidak menyingkir, sebaliknya menyambut tinju itu dengan tinju juga. K. O. Pat Kie menarik kembali serangannya, katanya, Aku sudah banyak menghadapi musuh tangguh belum pernah melihat caramu mengadu tinju seperti ini. Setelah berkata demikian, ia melancaikan serangannya dengan menggunakan telapakan dan jari tangan. Keduanya kembali saling menyerang dengan tangan kosong, namun demikian, pertempuran kali ini ternyata lebih dasyat daripada yang duluan. Pertempuran sudah berlangsung tiga atau empat puluh jurus, tetapi keadaan masih berimbang. Nies Wat Kie yang menyaksikan jalannya pertempuran, dia merasa cemas, selagi hendak turun tangan membantu siangkoan Kie, tiba terdengar seruan tertahan, dua orang yang sedang bertempur sengit mendadak terpencar mundur, keduanya terhuyung. Beberapa anak buah K. O. Pat Kie yang berdiri menonton di tempat agak jauh, ketika melihat K. O. Pat Kie terluka parah, tiba menyerbu, seorang membimbing K. O. Pat Kie, beberapa yang lainnya menyerbu siangkoan Kie. Nies Wat Kie yang sejak tadi sudah siap, dengan cepat melindungi dari serbuan anak buahnya K. O. Pat Kie, tanyanya dengan suara perlahan, bagaimana keadaan lukamu? Sebelum siangkoan Kie menjawab, seorang anak buah musuh sudah menyerang tulang rusuknya siangkoan Kie dengan sebuah golok besar. Nies Wat Kie belum keburu menolong, sedangkan siangkoan Kie yang hendak mengelakkan serangan itu, badannya berputaran dan akhirnya jatuh dalam pelukan Nies Wat Kie. Dengan tangan kiri Nies Wat Kie memeluk siangkoan Kie, dengan tangan kanan yang memegang senjata pendek, menangkis serangan kedua penyerangnya itu. Di samping itu, kakinya juga melakukan satu tendangan kesikut orang itu, hingga goloknya terlepas. Gadis Kosen itu sambil melawan serangan musuhnya, masih tidak melupakan keadaan siangkoan Kie, yang saat itu ternyata sedang memejamkan mata. Dari jauh tiba terdengar suara siulan panjang kemudian disusul oleh munculnya Wan Hau secara mendadak, yang menyerbu anak buah K.O. Pak Kie. Tanpa banyak bicara Wan Hau menyambar orang yang tadi ditendang senjatanya oleh Nies Wat Kie, kemudian dibantingnya, hingga mati seketika itu juga. Setelah itu ia menyerbu K.O. Pak Kie. Enam atau tujuh anak buah K.O. Pak Kie yang melindungi, segera menyambut serangan Wan Hau. Dengan satu serangan Wan Hau berhasil membuat terpental dua batang golok, satu disambarnya dan disambitkan ke arah K.O. Pak Kie sedang serangan tangannya ditujukan kepada orang yang melindungi. Orang itu ketika Wan Hau menyambitkan senjatanya, buru mendorong K.O. Pak Kie yang sudah terluka. Tetapi oleh karenanya, golok yang disambitkan oleh Wan Hau itu mengenakan orang itu, sehingga tertabas kutung. Wan Hau benar sudah kalap, ia menyambar salah seorang anak buah K.O. Pak Kie, digunakan sebagai senjata, untuk menyerang orang yang melindungi K.O. Pak Kie. K.O. Pak Kie setelah mendapat luka, tidak bisa memimpin pasukannya lagi, sedangkan Kim Go An Pa yang merupakan tangan kanannya, juga sudah dirubuhkan oleh Wan Hau. Anak buahnya meskipun banyak, tetapi karena tidak ada yang memimpin, bagaimana sanggup melawan serangan anak buah. Golongan pengemis. Dalam keadaan demikian, terpaksa pada berusaha untuk lari. Dua kacung dan lima anggau tapas akan berani mati, sebetulnya hendak mengejar, tetapi dilarang oleh Nyeswat Kie. Semangat musuh telah runtuh, kita justru harus menggunakan kesempatan ini membasmi habis mereka, mengapa Nona mencegah? Sementara itu K.O. Pak Kie juga sudah kabur dengan dilindungi oleh anak buahnya. Kita hendak memberi pukulan kepada Kun Liong Ong, tetapi tidak boleh terlalu menyakiti hatinya tanda tanya. Pada saat itu, tiba Aoyang Tong datang bersama Koan Sam Seng, Kiyang Suim dan Tiat Bok Tai Su serta Hui Kong Leang. Kedatanganku agak terlambat. Berkata Aoyang Tong setelah bertemu muka dengan Nyeswat Kiao, mendadak ia ingat siang Koan Kie duduk bersemedi dengan memejamkan matanya. Maka ia lalu menanya, dia kenapa? Ia bertempur sengit dengan K.O. Pak Kie, mendapat luka, menjawab Nyeswat Kiao. Bagaimana keadaan lukanya? Siang Koan Kie mendadak membuka matu dan menjawab, lukaku tidak berat, terima kasih atas perhatian Pang Chu, dan Nona Nye. Kiyang Suim yang selalu tidak banyak bicara mendadak berkata, aku sebetulnya tidak pantas ikut bicara, tetapi ada beberapa hal aku tidak mengerti, sesungguhnya tidak enak kalau aku tidak tanyakan. Aku hanya ingin minta sedikit keterangan kepada Nona. Kiyang Lociam Pue ingin tanya apa, silahkan Buan Pue bersedia mendengarkan, berkata Nye Soat Kiao. Nona sungguh hebat, dalam satu gerakan, dengan beruntun menghancurkan pasukan Raja Muda Kun Liong Ong, aku sesungguhnya sangat kagum. Tetapi aku tidak mengerti, mengapa Nona tidak mau mengejar musuh selagi kita mendapat kemenangan besar. Kecuali membunuh mati Teng Penghau, yang lainnya Nona sengaja lepaskan. Pertanyaan yang tepat. Berkata Nye Soat Kiao, orang yang mempunyai pikiran demikian barangkali bukan hanya Lociam Pue seorang saja, Buam Pue justru orang dari Istana Kun Liong Ong, hari ini tidak memberikan keterangan, barangkali akan menimbulkan perasaan curiga kepada saudara. Semua orang saling berpandangan, tiada satu yang membuka mulut. Nye Soat Kiao berkata pula sambil menghela nafas panjang. Titik dua Buam Pue seharusnya memberi keterangan kepada Pangcu lebih dulu, tetapi selama beberapa hari ini keadaan sangat gawat, sehingga terus tidak ada waktu untuk Buam Pue memberi keterangan kepada Pangcu. Tanda petik. Dahulu sewaktu Teng Sian Seng masih hidup, juga tidak dimustikan setiap perkara harus dirundingkan dulu denganku, asal adil, aku dan semua saudara tentu bisa menerima, berkata Aoyang Tong. Hamba ada mempunyai kepintaran apa, bagaimana dapat dibandingkan dengan Teng Sian Seng, berkata Nye Soat Kiao, matanya pelahan menyapu wajah semua orang yang ada di situ, kita dalam beberapa hari ini terus-menerus menghadapi pertempuran hebat, maksudnya ialah hendak memberi pukulan batin kepada Kun Liongong. Dengan demikian berarti, ia benar kerusakan, tetapi tidak berat. Tanda petik. Koan Seng Seng tiba bertanya, apa yang kita tidak mengerti ialah di sini, mengapa harus berbuat demikian? Harus kita ketahui bahwa orang kita pada dewasa ini, boleh dikata sudah termasuk orang pilihan yang paling kuat. Kalau diulur waktunya, terhadap kita tidak menguntungkan. Apalagi nanti setelah Kiyang Tai Hiap dan Tiapok Tai Su berlalu, maka kekuatan kita mau tidak mau pasti akan berkurang. Apakah harus menunggu sampai saat itu baru mengadakan pertempuran yang menentukan dengan Kun Liongong? Kemenangan kita hari ini, bukanlah kemenangan dari tangan kita, melainkan kebetulan, mendapat bantuan orang lain. Berkata Nyesuat Kiyau. Orang kita banyak yang luka dan binasa, kemenangan ini sudah ditebus oleh banyak jiwa dari orang kita, mengapa bukan kemenangan yang didapatkan dari tangan kita? Entah bantuan dari siapa yang Nona maksudkan. Metu Nyesuat Kiyau ditujukan ke arah Sengkoan Kiyat, katanya, dalam pertempuran melawan pasukan tiga raja muda itu, setiap pertempuran dilakukan dengan sepenuh tenaga oleh orang kita, tetapi apabila tiga raja muda itu kekuatannya digabung menjadi satu, aku ingin tanya apakah kita yakin benar dapat menangkan mereka? Mendengar pertanyaan demikian, semua orang diam. Kemudian Koan Seng Seng baru menjawab, taruh kata mereka bergabung, kita juga belum tentu kalah. Andai kata Kun Liong menyerang dari belakang, bagaimana? Keadaan menjadi bahaya. Jangan dilupa bahwa Kun Liong Ong masih mempunyai pasukan berkuda yang pandai bertempur setiap anggotanya berkepandaian tinggi, di samping itu, anak buah Kun Liong Ong yang berada dalam istana jumlahnya tidak kurang dari 600 jiwa, ditambah lagi dengan pasukan raja mudanya jumlahnya paling sedikit ada 1000 jiwa. Jumlah ini jauh lebih besar daripada jumlah orang-orang kita yang ada di sini. Kun Liong Ong memanggil raja muda timur, selatan dan utara, sudah tentu akan mengepung kita, bukan saja membuat kita berada dalam kepungan, tetapi juga akan dibasmi sekaligus olehnya. Kun Liong Ong yang memegang pimpinan sendiri dalam pertempuran, pasukan raja muda dibagi menjadi tiga jalan untuk menyerang, sedangkan hingga sekarang kita masih belum melihat pasukan yang dipimpin sendiri oleh Kun Liong Ong. Keterangan ini memang beralasan, berkata Aoyang Tong. Oleh karena itu, maka hamba berani memastikan bahwa Kun Liong Ong sekarang ini sudah tidak mempunyai orang kuat yang bisa digunakan, sehingga kita dengan mudah bisa mendapat kemenangan. Penasehat kita ini benar pandai mengatur siasat, seharusnya mendapat pahala paling besar, berkata Hui Kiong Leang. Mengapa Kun Liong Ong sampai tidak ada orangnya yang kuat yang dapat digunakan, bertanya Kiong Suim. Inilah yang perlu Beampue jelaskan, kemenangan terakhir dalam pertempuran kita dengan Kun Liong Ong, ada seorang yang dapat menentukan jalannya pertempuran. Tanda petik. Maksud Musiang Kuan Kietanya Aoyang Tong, yang seolah menyadari maksud Nih Soat Kiao. Benar, ia bisa meniup seruling yang bisa membuat orangnya Kun Liong Ong menyerah, sebab, orang yang kuat dikumpulkan oleh Kun Liong Ong kecuali beberapa pemimpinnya, semua diberi makan obat olehnya supaya menuruti kehendaknya. Sebenarnya kalau kita membinasakan K.O.O. Pit Kia dan Ang Tao, Kun Liong Ong pasti akan merasa sendirian. Dan jika ia melarikan diri oleh karena itu, kemana kita harus cari mereka? Dengan demikian berarti maksud kita untuk membasmi kejahatan belum tercapai, sudah meninggalkan bahaya bagi rimba persilatan di kemudian hari. Hal ini kita benar belum menyadari, berkata Kuan Sam Seng. Sekarang kita bagaimana harus menggempur istananya Kun Liong Ong, apakah perlu segera bergerak? Harap Nona berikan putusannya berkata Aoyang Tong. Menurut pikiran hamba, kita baik beristirahat tiga hari di tempat ini, supaya saudara kita yang mendapat luka, bisa merawat diri masing. Aoyang Tong mengerti bahwa Nih Soat Kiar mengatur demikian, pasti ada maksudnya, maka ia menyetujui usulnya. Meski masih ada banyak orang yang ingin tanya, tetapi ketika melihat langcunya sudah menerima baik usul Siang Koan Kie, hingga tidak berani menanyanya lagi. Nih Soat Kiao lalu mengeluarkan perintah, supaya orangnya beristirahat. Wan Haa wantarkan ke sebuah kamar untuk merawat luka dalam tubuhnya, karena ia mempunyai kekuatan tenaga dalam yang sudah sempurna, setelah mengasuh dua jam, kekuatan tenaganya sudah pulih kembali. Nih Soat Kiao setelah membereskan urusannya, lalu pergi mencari Aoyang Tong. Aoyang Tong agaknya sudah menduga kalau Nih Soat Kiao pasti akan berkunjung, sudah disediakan minuman teh. Nih Soat Kiao duduk di atas kursi yang sudah disediakan, wajahnya mendadak berubah serius, katanya lambat, dalam pertempuran yang akan datang, Pangcu mempunyai berapa persen keyakinan untuk mendapat kemenangan? Setelah berpikir sejenak, Aoyang Tong menjawab, tentang ini agak sulit aku dapat memastikan, tetapi kalau ditilik kekuatan kedua pihak, kita masih sanggup melakukan pertempuran besaran dengannya. Menurut pandangan hamba, agak berlainan dengan pandangan Pangcu. Dalam pertempuran yang akan datang ini, ada menyangkut mati hidupnya Kun Liong Ong, maka ia pasti akan bertindak seganas mungkin tanpa pikirkan caranya. Maka dalam pertempuran ini, kesempatan bagi kita untuk merebut kemenangan sebetulnya kecil sekali, kita perlu merubah siasat. Dalam hatimu barangkali sudah mempunyai rencana yang sempurna. Ini sudah lama hamba pikirkan, tetapi selalu tidak menemukan siasat yang sempurna. Oleh karena itu, maka hamba perlu datang kemari untuk minta pikiran Pangcu. Rencanamu untuk menghancurkan pasukan tiga raja muda Kun Liong Ong, telah berhasil gilang gemilang, sekalipun Teng Sian Seng sendiri, barangkali juga cuma begitu. Tanda petik. Bukan maksud hamba akan mengabaikan soal ini, sebetulnya sudah kehabisan akal, hamba sudah memikirkan tujuh atau delapan rencana, tetapi setelah hamba pikir lagi masak, hanya dua yang tepat kita pakai, tetapi ini juga harus menempuh bahaya besar sekali. Tidak peduli kau hendak menggunakan siasat yang mana, aku pasti akan mendukung. Tanda petik. Dua rencana itu, yang satu ialah, kita harus berserikat dengan sembilan partai besar, menggerakkan seluruh kekuatan rimba persilatan, mengepung istana Kun Liong Ong, kita kurung istana itu dengan kayu bakar, kemudian dibakarnya. Siasat ini mungkin agak kejam, tetapi kalau dijalankan dengan tepat, sekaligus dapat menyapu bahaya di kernudian hari. Dan siasat yang kedua, memilih tenaga yang terkuat, mengempur istananya tanpa memikirkan resikonya, tetapi hamba dapat memastikan bahwa tindakan demikian pasti akan meminta banyak korban jiwa, sedangkan kalah menangnya masih belum dapat dipastikan. Menyerang dengan api meskipun baik, tetapi memakan banyak waktu. Siasat kedua meskipun lebih cepat, tetapi resikonya terlalu besar. Justru itu maka hamba tidak bisa mengambil keputusan. Seorang anak buah golongan pengemis mendadak minta ketemu kepada Pangcu-nya. Ia melaporkan bahwa ia telah menangkap seorang metu-metu kun liong-ong, metu itu katanya perlu menjumpai Pangcu dan penajahat untuk membicarakan soal penting. Apakahka sudah menggeledah badannya tanya Nih Suat Kiao? Sudah, ia tidak membawa senjata atau barang yang mencurigakan. Baiklah, kau bawa dia masuk. Orang itu lantas keluar, sebentar kemudian ia balik lagi bersama empat orang yang menggiring seorang tawanan. Ketika Nih Suat Kiar melihat tawanan itu, lantas bangkit dari tempat duduknya, dan berkata sembari memberi hormat, Oh, kiranya Tau Tai Hiap, anak buah kita tidak tahu kalau Tai Hiap, harap supaya dimaafkan. Aoyang Tong lalu memerintahkan supaya anak buah golongan pengemis yang membawa Tau Tian Gou keluar semua. Tawanan itu memang benar adalah Tau Tian Gou yang menjadi matu di Istana Kun Liong-ong untuk kepentingan golongan pengemis. Ada urusan penting aku perlu sampaikan kepada Pang Chu, maka dengan menempuh bahaya aku datang kemari. Berkata Tau Tian Gou, mendadak menutup mulut, matanya mengawasi sekitarnya. Tau Tai Hiap memerlukan apa? Tanya Aoyang Tong. Apakah kau ingin bertemu dengan Siang Kuan? Kietanya. Nieswat Kiao. Sebaiknya supaya minta ia juga datang kemari, sebab urusan ini perlu sekali dengan tenaganya, berkata Tau Tian Gou. Ia terluka, kini sedang beristirahat, barangkali tidak bisa datang, berkata Nieswat Kiao. Tau Tian Gou terkejut, apakah lukanya parah? Bolehkah aku pergi melihat? Lukanya meskipun tidak ringan, tetapi karena kekuatan tenaga dalam ia sudah sempurna, masih sanggup tahan. Kalau Tau Tai Hiap ada keperluan dengannya, katakan saja padaku sama saja, berkata Nieswat Kiao. Tadi malam Kun Liong Ong memimpin sepasukan orang kuat, melakukan perjalanan malam, entah apa tujuannya. Aku sendiri juga merupakan salah satu orang yang dipilih, tetapi aku telah melarikan diri dan terus menuju kemari. Nieswat Kiao berpikir sebentar, kemudian berkata, Kun Liong Ong meski mengalamkan kekalahan hebat, tetapi kekuatannya masih belum boleh kita pandang ringan, seharusnya tidak akan lari. Kalau benar ia membawa orang kepercayaannya, sembunyikan diri di dalam gunung, benar-benar sangat runyam. Urusan ini ada hubungan apa dengan Siang Kuan Kie tanya Nieswat Kiao? Kun Liong Ong telah mengadakan perundingan dengan seorang tua berjenggot panjang, aku dah mencuri dengar, dalam pembicaraan mereka telah menyebut nama saudara Siang Kuan Kie. Kecuali Siang Kuan Kie, apakah ada menyebutkan nama Pangcu? Aku tidak dengar mereka membicarakan Pangcu, suara mereka perlahan sekali, mungkin juga disebut, tetapi aku tak dengar. Urusan ini aku sendiri juga kurang terang, tetap menurut dugaanku, pasti besar sekali sangkut pautnya. Coba Tau Tai Hiap pikir lagi, kecuali Siang Kuan Kie, masih ada menyebut nama siapa? Tidak ada. Kalau begitu, terpaksa kita undang Siang Kuan Kie datang, berkata Aoyang Tau. Biarlah hamba sendiri yang pergi menengok, entah bagaimana keadaan lukanya berkata Nieswat Satu Kiao yang lantas berlalu. Sebentar kemudian, ia sudah balik lagi bersama Siang Kuan Kie. Tau Tian Gou menyongsong seraya berkata, apa luka saudara sudah sembuh? Tidak halangan, apakah selama ini Tau To Ako baik saja? Anak buah Kun Liong Ong, kebanyakan sudah diberi makan obat melupakan dirinya asal bisa berpura seperti orang linglung, tak mudah diketahui. Tau To Ako dengar pembicaraan apa tentang diriku? Aku hanya dengar menyebut namamu, seperti hendak pergi ke satu tempat, yang ada hubungannya denganmu. Siang Kuan Kie berpikir sejenak, tiba berseru, aku mengerti. Urusan apa bertanya Aoyang Tong. Mereka hendak pergi ke makam Teng To Ako. Teng Sian Seng sudah tiada, perlu apa Kun Liong Ong pergi ke makamnya bertanya Aoyang Tong heran. Di masa hidupnya Teng Sian Seng pernah berkata padaku, di waktu Kun Liong Ong hendak berhasil dengan usahanya, atau mendapat pukulan hebat, pasti akan datang ke makamnya untuk mencari sesuatu barang, berkata Siang Kuan Kie. Barang apa tanya Nih Suat Kiau. Barang apa adanya Teng Sian Seng belum pernah menerangkan, tetapi ia beritahukan padaku, di waktu Kun Liong Ong memasuki makam, juga berarti hari kematiannya. Berkata Siang Kuan Kie. Dalam pesan Teng Sian Seng apa masih menyebutkan soal itu tanya Aoyang Tong. Sewaktu Teng Ako berkata padaku tentang Kun Liong Ong yang hendak masuk ke dalam makam, aku masih kurang yakin akan kebenarannya, maka aku tidak memberitahukan kepada Pang Cu. Apakah dalam pesan Teng Sian Seng tidak menerangkan supaya Pang Cu mengirim orang kuat ke makamnya bertanya Nih Suat Kiau. Tidak, ia hanya menyuruh aku seorang yang masuk ke dalam makam. Menjawab Siang Kuan Kie. Kau sendiri yang masuk ke dalam makam, melawan Kun Liong Ong dengan pasukannya? Kekuatanmu tentunya tak seimbang, berkata Tau Tian Gou kaget. Teng Sian Seng seorang pandai luar biasa, ucapannya tak boleh dianggap sepele, ia tentu sudah mempunyai rencana yang baik, berkata Nih Suat Kiau. Seorang diri masuk ke dalam makam, aku juga merasa terlalu bahaya, berkata Aoyang Tong. Ia agaknya tak mau menyatakan pikirannya, bicara sampai di situ, mendadak bungkam, matanya menatap wajah Nih Suat Kiau, jelas bahwa ia menyerahkan persoalan ini kepada Nih Suat Kiau. Nih Suat Kiau berpikir sejenak, lalu bertanya kepada Siang Kuan Kie dengan suara perlahan, apakah kau pernah pikirkan bagaimana kau harus berbuat? Pesan To'ako, sudah tentu menjadi kewajibanku untuk melakukannya. Kau hendak masuk ke dalam makam seorang diri pesawat rahasia dalam makam, hanya aku seorang diri. Yang mengawasi pembuatannya, kebanyakan aku masih ingat. Dengan baik, sudah tentu aku harus masuk. Kalau aku mengutus seseorang, masuk bersama denganmu, apakah kau tidak keberatan? Sejenak Siang Kuan Kie ragu, kemudian ia berkata, hal ini berarti melanggar pesan To'ako, menurut pikiranku, tidak usah saja. Apakah dalam pesan Teng Sian Seng, pernah kata tidak boleh ada orang lain ikut serta bersamamu masuk ke dalam makam? Ia suruh aku seorang diri yang masuk, ini sudah cukup jelas, sudah tentu tidak perlu diberi penjelasan lagi. Ia suruh kau seorang diri yang masuk, tentu ada maksudnya, tetapi menurut pikiranku, maksud itu tidak terlepas. Metun Ye Suat Kiao ditujukan kepada Aoyang Tong, sambungnya, kesatu ialah, barang yang akan dicari oleh Kun Liong Ong pasti barang sangat berharga, mungkin ada hubungannya dengan keadaan rimba persilatan yang akan datang. Tanda petik. Sian Kuan Kie tiba menyela, Nona sebutkan tentang ini, sekarang aku ingat satu hal. Apa? Pada suatu hari ketika aku dengan To'ako membicarakan lurusan dunia Kang O, To'ako agaknya pernah menyebutkan tiga benda pusaka rimba persilatan, karena waktu itu semangatnya kurang baik, baru bicara setengah sudah jatuh pingsan. Tanda petik. Dan selanjutnya, apakah ia tidak menyebutkan lagi selanjutnya, keadaan To'ako semakin mengburuk. Perhatiannya dipusatkan ke pembuatan rencana gambar. Makamnya, sehingga tidak menyebutkan urusan itu lagi. Kau pikirlah lagi baik, terhadap tiga buah benda pusaka rimba persilatan itu, bagaimana anggapannya? Sian Kuan Kie berpikir agak lama, kemudian berkata, waktu itu, ia sendiri sudah tahu harus menggunakan sisa hidupnya untuk menyelesaikan lukisan untuk pembuat makamnya, oleh karena itu ia menggunakan waktunya sebaiknya, apa yang dikatakan aku kurang jelas, karena aku khawatir penyakitnya, hingga tidak mempunyai perhatian dalam soal itu, hanya Samar masih ingat, ia seperti pernah kata bahwa barang yang terpenting di antara tiga benda pusaka itu, setelah Tua Kau meninggal dunia, barangkali tidak ada orang lagi yang tahu gunanya benda itu, sehingga barang yang sangat berharga, akan berubah menjadi barang buangan. Apakah kau tahu barang apa yang ia maksudkan bicara sampai di situ? Tua Kau lantas jatuh pingsan. Niai Suat Kau berkata, dalam hal ini, sudah lama aku merasa curiga, kalau tiga benda pusaka itu hanya sebilah pedang pendek yang sangat tajam dan sebuah batu, agaknya tidak sampai menggemparkan rimba persilatan sedemikian rupa. Teng Sian Seng seorang pintar yang berpengetahuan luas, dia agaknya sudah tahu hari kematiannya, sehingga membuat perjanjian denganku untuk sepuluh tahun, tak disangka sebelum tercapai citanya, ia sudah meninggal lebih dulu. Aih, andai kata waktu itu aku tidak memaksa ia memikul tugas seberat ini, dengan pengetahuannya yang sangat luas, keahliannya dalam ilmu obatan, mungkin bisa menemukan obat mujarab untuk memperpanjang umurnya, berkata Aoyang Tong. Perkataan Pang Cu ini, telah mengingatkan aku kata Tua Kau sebelum menutup mata. Katanya itu sebetulnya tidak seharusnya ku sampaikan, tetapi mendengar ucapan Pang Cu yang yang masih mengingat persahabatan lama, aku merasa tidak enak untuk tidak diutarakan, berkata Siang Koan Kie. Teng Sian Seng dalam golongan kita menjabat jabatan penasehat, ini sebetulnya agak merendahkan dirinya. Aku juga sudah pikirkan hendak menyerahkan kedudukanku, tetapi ditolak dengan halus. Dengan kepandainya seperti dia, sepantasnya ia menduduki jabatan pemimpin. Aku pernah mengusulkan padanya, aku niat menggunakan pengaruh golongan pengemis, mengajak semua partai besar, untuk mengangkat dia sebagai pemimpin rimba persilatan, tetapi ia menolak dengan keras, berkata Aoyang Tong. Aih! Perkataan To'ako meskipun merendah, tetapi juga sebenarnya. Dia pernah berkata padaku, cacatnya yang paling besar, ialah kelemahan hatinya meskipun ia tahu. Kelemahannya tetapi ia tidak sanggup merubah, sesungguhnya lah tidak dapat memegang jabatan sebagai pemimpin. Dia sebenarnya bisa membasmi Kun Liongong dalam waktu tiga tahun, tetapi ia tidak bisa melupakan persahabatan dan persaudaraannya dalam satu perguruan, sehingga tidak mau menurunkan tangan kejam. Dengan menggunakan waktu tujuh tahun, ia melatih pasukan berani matinya dan hulu balang, ia mengharap pasukan itu dapat menghalangi kekuatan pasukan Kun Liongong, supaya Kun Liongong mau melepaskan citanya hendak menguas air rimba persilatan. Kelemahan hatinya itu telah menciptakan malapetaka dalam rimba persilatan, banyak jiwa menjadi korbannya keganasan Kun Liongong. Setiap kali ia ingat akan ini, ia merasa malu terhadap Pangcu dan orang yang menjadi korbannya Kun Liongong. Sepuluh tahun ia mengabdi pada golongan pengemis, selama itu belum pernah membunuh satu orang pun, kebaikannya sudah mendapat pujian semua anggota golongan kita. Tanda petik. Berhati mulia, harus disertai tangan keras, tepat untuk mencegah kejahatan, membunuh satu kejahatan, lebih baik daripada melakukan seratus kebaikan. Andai kata Teng Sian Seng lebih dulu beberapa tahun mau membasmi Kun Liongong, niscaya tidak akan terjadi kekeliruan seperti sekarang, berkata Niswat Kiao. Kun Liongong sudah satu malam berlalu dari istananya, kita tak boleh mengulur waktu lagi, Pangcu seharusnya juga lekas mengambil langkah bagaimana untuk menghadapinya, berkata Tau Tian Gou. Benar, kita juga tidak bisa menghambat waktu lagi, sebaiknya kita mendahului Kun Liongong datang ke makam Teng Sian Seng. Berkata Niswat Kiao. Hanya Sian Kuan Kiao seorang yang pergi, kedudukannya sangat luas, harap Nona perintahkan lagi dua orang untuk membantu padanya, berkata Aoyang Tong. Setelah berpikir sejenak, Niswat Kiao berkata, dalam urusan ini sebaiknya hamba saja yang mengawaninya, entah bagaimana pikiran Pangcu. Nona hendak turun tangan sendiri, inilah yang paling baik, tetapi urusan di sini. Tanda petik. Aku pikir tak usah, aku seorang diri sudah cukup untuk menghadapi Kun Liongong, berkata Sian Kuan Kie. Tau Tian Gou terkejut mendengar ucapan Sian Kuan Kie, katanya, dengan seorang diri kau hendak menghadapi Kun Liongong dan orangnya yang berjumlah peluhan itu. Kalau ditilik dari kepandaian dan kekuatan tenaga, hanya satu Kun Liongong saja, aku memang belum sanggup menghadapi, tetapi gambar asli pembuatan makam Teng Sian Seng, aku sudah pelajari dengan matang, aku boleh menggunakan pesawat rahasia dalam makam, untuk menghadapi Kun Liongong, meskipun ia banyak pembantunya, juga tidak bisa berbuat apa terhadapku, berkata Sian Kuan Kie. Ini rasanya kurang sempurna. Berkata Aoyang Tong. Kalau kau yakin mempunyai itu kesanggupan, inilah yang paling baik. Teng Sian Seng sudah memasang pesawat rahasia, rasanya Kun Liongong juga tak bisa lolos dari perhitungan Teng Sian Seng. Hanya, sekarang waktunya sangat mendesak, kapan kau hendak berangkat, berkata Nih Suat Kiau. Sudah tentu makin lekas makin baik, sekarang juga aku hendak berangkat, tolong Nona sampaikan kepada In Chung Chu dan Yap Suhu, karena waktunya sangat mendesak, aku tidak bisa minta diri kepada mereka, berkata Sian Kuan Kie. Pergilah dengan hati lega. Aku akan bantu kau mengatur kepentingan Ceng Pengkong Chu, berkata Nih Suat Kiau. Sian Kuan Kie yang sudah keluar pintu, tiba-tiba berpaling dan berkata, ada satu hal aku minta pertolongan Pang Chu dan Nona Nih. Urusan apa tanya Nih Suat Kiau? Harap Pang Chu kirim beberapa orang kuat, untuk mengantarkan Ceng Pengkong Chu pulang ke negaranya. Baiklah. Aku akan berbuat menurut keinginanmu, berkata Nih Suat Kiau. Tau Tian Gou tiba berbangkit, dan berkata kepada Sian Kuan Kie, Saudara, bolahkah aku pergi bersamamu? Sian Kuan Kie bersangsi sejenak, akhirnya berkata, kalau Tau Aku ada itu maksud, Siaw Tei juga tidak keberatan. Tau Tian Gou lalu memberi hormat kepada Aoyang Tong, kemudian meninggalkan ruangan itu pergi menyusul Sian Kuan Kie. Setelah Tau Tian Gou berlalu, Aoyang Tong berkata, Tau Tian Gou meskipun seorang ternama di luar perbatasan, tetapi kepandainya masih belum sanggup melawan Kun Liong Ong, barangkali tidak bisa membantu Sian Kuan Kie. Kalau Pang Cu tetap menghendaki supaya mengirim orang untuk membantu Sian Kuan Kie, pergi bersama dengannya, barangkali ia akan keberatan, berkata Nih Soat Kiau. Meskipun Sian Kuan Kie sudah menjadi anggota kita, tetapi aku tetap menganggap ia sebagai tetamu terhormat dalam perkumpulan, belum pernah anggap ia sebagai orang bawahan. Urusan ini sangat penting, kita tidak boleh membiarkan ia seorang diri menempuh bahaya, menghadapi Kun Liong Ong. Benar, kita harus mengutus orang diam melindungi dirinya, tetapi orang itu harus seorang yang sangat cerdik, hanya boleh mengikuti secara diam, jangan sampai diketahui olehnya. Nona pikir harus mengutus siapa? Orang itu pertama harus berkepandayan tinggi, dapat melawan Kun Liong Ong sampai 100 jurus ke atas, kedua harus mempunyai kecerdikan luar biasa, dapat bertindak dengan menyesuaikan keadaan. Orang ini hanya Nona sendiri yang paling tepat. Menurut perhitungan hamba, meskipun Kun Liong Ong sudah meninggalkan istana, tetapi kita juga tidak perlu menggempur istananya itu. Perkataanmu ini, mungkin ada sebabnya, tetapi ada beberapa yang aku kurang mengerti, Kun Liong Ong pergi jauh dari istananya, bukankah merupakan kesempatan paling baik, selagi istananya dalam keadaan kosong, kita boleh gempur, sekaligus menghancurkan seorangnya. Pangcu dapat berpikir demikian, apakah Kun Liong Ong juga tidak bisa berpikir demikian? Ia berani meninggalkan istananya sesudah mengalami kekalahan besar, sudah tentu sudah ada persiapan. Kalau ini benar, bukankah kita akan tertipu olehnya? Aku sangat kagum atas pikiranmu, dan sekarang bagaimana kita harus bertindak? Menurut pikiran hamba, untuk menangkap penjahat paling baik menangkap kepalanya. Selagi tindakan kita, harus bergerak menurut jejak Kun Liong Ong. Asal kita bisa membunuh mati padanya, segalanya akan menjadi beres. Ini memang benar, sekarang bagaimana nona hendak mengatur? Urusan disini, semua kita tugaskan kepada Koan Sam Seng, dengan dibantu oleh Wikong Leang dan semua Kokcu Tongcu. Sedapat mungkin pertahankan kekuatan kita, jangan melakukan pertempuran besaran dengan musuh. Kalau bertemu dengan musuh kuat, harus mundur. Kita gunakan pasukan hulu balang dan pasukan berani mati sebagai inti, kemudian Pangcu dan hamba, dan dibantu oleh Inchun Chu, terbagi menjadi tiga rombongan, pergi ke makam Teng Sian Seng. Tiba di sana kita harus sembunyikan diri di empat penjuru, dia membantu Siang Koan Kie. Kalau tidak perlu kita jangan unjuk diri. Kalau Koan Leong Ong sudah dibikin tidak berdaya oleh pesawat rahasia Teng Sian Seng, itu sudah cukup, tetapi apabila ia kabur, dengan kekuatan kita yang tersembunyi, juga sudah cukup untuk menangkapnya hidup. Pendapatmu ini benar, tetapi orang tiga rombongan ini, bagaimana harus membaginya? Harap Pangcu bawa dua anggauta sesepuh dan tiapokta isu berempat satu rombongan, Inchun Chu dengan Ki Yang Suim, Yap L.T. Peng dan dua kacung menjadi satu rombongan. Hamba sendiri bersama Wan Hao satu rombongan. Kita harus bertindak dengan segera. Sekalipun tidak dapat mendahului Siang Koan Kie, setidak-tidaknya juga harus tiba berbarengan, supaya bisa mengatur tempat. Pembagian ini sangat tepat, harap kau keluarkan perintah atas namaku, supaya segera berangkat. Nyesuat Kiar memberi hormat. Ketika hendak berlalu, ia berkata lagi, masih ada satu hal, harap Pangcu beritahukan kepada Koan Sam Seng, supaya baik perlakukan Ceng Pengkong Chu. Aoyang Tong mengangguk sambil tertawa, aku akan kirim lima anggauta pasukan berani mati untuk mengantar ke suatu tempat yang aman. Nyesuat Kiar meninggalkan kamar Aoyang Tong, bersama Wan Hau berangkat lebih dulu. Mereka tidak berani membuang waktu, Siang dan malam terus berjalan, kecuali di waktu makan, hampir tidak mengasuh sama sekali. Di suatu senja, tibalah di gunung tempat pemakaman Teng Soan. Nyesuat Kiar memutari perkampungan bekas tinggal Teng Soan, kemudian lompat ke atas sebuah pohon besar, ia berkata kepada Wan Hau dengan suara perlahan, kita sekarang beristirahat dulu, malam ini mungkin akan terjadi sesuatu pertempuran hebat. Wan Hau yang selalu menurut kata Nyesuat Kiar, tanpa banyak bicara ia lantas memejamkan matanya, tidur di atas pohon. Ketika malam tiba, gubuk yang terdapat di sudut makam Teng Soan, nampak terang sinar lampu. Nyesuat Kiar yang melihat sinar itu, mengerti bahwa Kuali Ong maupun Siang Kuan Kie masih belum tiba. Ia menghitung-hitung perjalanan mereka, kalau berjalan tanpa mengasuh, Kun Liong Ong mungkin malam ini bisa tiba, sedangkan Siang Kuan Kie dan Tau Tian Gou barangkali esok tengah hari baru sampai. Kalau Siang Kuan Kie bisa tiba lebih dulu, ia dapat menggunakan pesawat rahasia Teng Soan untuk menghadapi Kun Liong Ong, tetapi kalau Kun Liong Ong yang tiba lebih dulu, ia akan memasang orangnya di sekitar makam, hingga apabila Siang Kuan Kie hendak masuk ke dalam maka, ia pasti akan bertempur matian dulu dengan orangnya Kun Liong Ong. Dan apabila Kun Liong Ong turut turun tangan, lebih berbahaya bagi Siang Kuan Kie. Hal ini memang sudah diperhitungkan oleh Nyesuat Kiau, tetapi karena Siang Kuan Kie memaksa akan pergi sendirian. Terpaksa ia akan berbuat sebisa-bisanya untuk memberi bantuan. Malam itu rembulan terang, di bawah sinar rembulan, tiba tampak berkelebatnya sesosok bayangan manusia, yang menghilang ke tempat gelap. Nyesuat Kiau terkejut, pikirnya, apakah Kun Liong Ong sudah sampai lebih dulu? Ia mulai pasang mata, penerangan lampu dalam gubuk kecil itu ternyata masih menyala. Ia mulai curiga, sebab apabila Kun Liong Ong tiba lebih dulu, dua orang yang menjaga makam, pasti sudah dibunuh lebih dulu, bagaimana lampu dalam gubuk itu masih bisa menyala? Waktu itu baru hampir jam 1.30 malam, menurut perhitungannya, tidak mungkin Kun Liong Ong sudah tiba lebih dulu. Tetapi siapakah bayangan orang itu? Selagi memikirkan persoalan itu, tiba tertampak pula bayangan orang yang muncul dari tempat gelap. Orang itu lambat mengitari makam Teng Soan, kembali menghilang ke tempat gelap. Kali ini Nyesuat Kiau sudah dapat melihat dengan tegas, meskipun tidak melihat mukanya, tetapi sudah dapat dipastikan bukanlah Kun Liong Ong, juga bukan Siang Koan Kie. Jalannya lambat, sudah tentu tidak tergesa. Ia semakin memikir semakin curiga, tetapi tidak menemukan jawabannya. Munculnya bayangan orang itu mengganggu pikiran Nyesuat Kiau. Setelah berpikir bolak-balik, akhirnya ia mengambil keputusan hendak menyelidiki sendiri. Ia berpaling dan menanya kepada Wan Hao, apakah sudah tidur? Wan Hao mendadak membuka matanya, berkata sambil tertawa, semangatku baik, sedikit pun tidak merasa mengantuk. Bicara sedikit perlahan. Tadi kau suruh aku tidur, maka aku terpaksa memejamkan mata. Di dekat makam Teng Sian Seng, ada orang memeriksa, aku akan pergi melihat, kau menunggu di sini. Sebaiknya aku pergi bersamamu, seorang diri kau pergi menempuh bahaya, bagaimana aku tega. Kau di sini menjaga kalau ada musuh datang, aku perlu melihat, kalau aku menjumpai musuh, aku nanti panggil kau. Wan Hao terpaksa menurut. Dengan sangat hati Nieswat Kiar menghampiri makam, tetapi tak menemukan apa. Ia menengok ke arah gubuk, sinar pelita ternyata masih menyala. Ia dah merasa heran, karena orang yang ditugaskan menjaga makam itu, meskipun bukan terhitung orang kelas satu, tetapi kepandainya juga sudah cukup tinggi, bagaimana tidak mengetahui ada orang mendekati makam. Selagi hendak berjalan menuju ke gubuk, dari belakang makam Teng Soan mendadak muncul seseorang. Nieswat Kiar Omerski pun berani, tetapi tidak urung masih merasa jari. Orang itu mengenakan pakaian tukang batu, setelah melongok ke sana-sini akhirnya menghilang lagi ke tempat gelap. Dengan sangat hati ia menyenderkan dirinya di dinding tembok, memikirkan bayangan orang yang bisa keluar masuk dengan bebas, di tempat gelap itu tentunya ada pintu rahasia. Dugaannya itu meskipun benar, tetapi kakinya merasa berat, tidak bisa melangkah. Selagi merasa heran, tiba terdengar desiran angin, sesosok bayangan orang lompat ke atas tembok. Nieswat Kiar Omerski dapat lihat dengan tegas bahwa bayangan orang itu berjenggot panjang, mengenakan pakaian warna hijau. Itulah Kun Liong Ong, tidak bisa salah lagi. Kun Liong Ong memandang ke gubuk sejenak mendadak lompat melesat menyerbu ke gubuk. Dari dalam gubuk terdengar suara orang menegur, siapa api lantas dipadamkan. Kemudian dia disusul suara jeritan orang, lalu suara bentakan, setelah itu disusul lagi suara pecahnya jendela dan sesosok tubuh manusia terlempar keluar, ternyata dalam keadaan sudah menjadi mayat. Kun Liong Ong keluar lagi dengan mengempit seseorang, berjalan ke depan makam. Dengan sangat hati Nieswat Kiaro lari sembunyi ke dalam gubuk, dari lubang jendela ia menyaksikan perbuatan Kun Liong Ong. Orang yang dibawa oleh Kun Liong Ong itu diletakkan di depan makam Teng Soan, lalu ditanyanya dengan nada suara dingin, kalau kau tidak ingin merasakan siksaan hebat, jawablah terus terang semua pertanyaanku. Orang itu meskipun jalan darahnya sudah tertotok, tetapi ternyata masih keras kepala, ketika mendengar perkataan demikian, lantas membentak. Anak buah golongan pengemis, tidak ada yang takut mati. Kalau kau hendak menyiksa, lakukanlah, tetapi kalau kau ingin aku menjawab pertanyaanmu, jangan harap. Nieswat Kiaro terkejut menyaksikan sikap keras kepala orang itu, karena ia tahu benar kekejaman Kun Liong Ong, orang itu pasti disiksa hebat. Dugaan Nieswat Kiaro benar, ketika menyaksikan orang tawanannya itu membandel, Kun Liong Ong lalu menyiksa dengan caranya yang sangat kejam. Orang itu merintih, sekujur badannya kejang dan mengkerut, sebentar kemudian suara rintihan telah berubah menjadi suara jeritan yang mengerikan. Nieswat Kiaro khawatirkan orang itu tidak tahan siksaan, hingga membuka rahasia. Kekhawatirannya lantas terbukti, orang yang tak tahan siksaan itu, akhirnya menyerah, minta dibebaskan dari siksaan dan bersedia memberikan keterangan. Nieswat Kiaro sangat kelelisah, tetapi kecuali menggempur Kun Liong Ong, sudah tidak ada jalan lain, untuk mencegah pengakuan orang itu. Orang itu setelah dibebaskan dari siksaan, terpaksa mengaku. Kita berdua hanya mendapat tugas untuk menjaga kuburan, kecuali setiap bulan mengatur sembayangan dua kali, sudah tidak tahu apa lagi, demikian katanya. Sekalipun kau mengaku tahu keadaan dalam makam, aku juga tidak percaya, berkata Kun Liong Ong sambil menganggukan kepala. Kabarnya ketika makam ini selesai dibangun, ada 200 tukang batu yang membuat kuburan ini, terkubur hidup dalam kuburan. Niai Soat Kyao sangat mendongkol mendengar pengakuan orang itu, ia sesalkan mengapa anak buah golongan pengemis ada yang demikian pengecut. Orang itu sudah berkata lagi, kita berdua yang bertugas menjaga kuburan ini, setiap tengah malam melakukan pemeriksaan, sering mendengar suara aneh dari dalam kamar. Titik. Tanda petik. Apakah itu ada suara orang dalam makam yang masih belum mati? tanya Kun Liong Ong. Itu aku tidak tahu, semula kita merasa takut hampir setiap malam tidak dapat tidur, kita bergadang sambil minum arak. Tanda petik. Aku tidak percaya adanya setan, aku sudah banyak membunuh orang, belum pernah melihat setan, suara dari dalam kamar itu, pasti suaranya orang yang belum mati. Tetapi lama-kelamaan, kita sudah biasa, hingga tidak heran lagi. Aku tanya bagaimana caranya masuk ke dalam makam, kau tidak perlu bicara soal setan. Pada suatu hari, ketika aku meronda bersama kawanku di waktu siang hari, telah mendengar suara aneh dari dalam kuburan, seolah suara tangisan banyak orang. Dengan senjata terhunus aku dan kawanku membuka pintu rahasia, ingin masuk ke dalam makamu untuk memeriksa. Tanda petik. Jadi, makam raksasa ini masih ada pintu rahasianya, lekas bawa aku pergi periksa. Tanda petik. Lepaskan aku, nanti ku bawa kau melihat pintu rahasia itu. Kun Liong Ong benar saja lantas melepaskan tangannya. Orang itu menunjuk ke suatu tempat yang agak gelap. Katanya, pintu rahasia itu ada di sana, kau ikut di belakangku. Jangan sampai menginjak pesawat rahasia. Setelah berkata demikian, orang itu berjalan menuju ke tempat gelap dan berdiri di atas tanah yang banyak rumputnya. Kun Liong Ong juga tidak tahu bahwa keterangan orang itu benar atau bohong tetapi dalam keadaan demikian, ia terpaksa menurut kehendaknya. Kau harus hati, di tempat ini terdapat banyak pesawat rahasia yang dibuat menurut rencana Teng Sian Seng, berkata orang itu. Kun Liong Ong belum sempat mengikuti jejak orang itu, telah melihat orang itu mendadak lompat dan mementurkan kepalanya ke batu nisan kuburan Teng Soan. Karena terjadinya kejadian itu di luar dugaannya sama sekali, Kun Liong Ong sudah tidak keburu mencegah. Orang itu yang mementurkan kepalanya dengan batu, telah binasa seketika itu juga. Kun Liong Ong cuma bisa mengawasi dengan hati mendulu, sebentar kemudian, ia baru mengangkat kakinya menendang bangkai orang itu, tetapi hawa amarahnya agaknya masih belum meredah, kembali ia menendang batu nisan di atas kuburan Teng Soan. Tendangan yang sangat kuat itu telah membuat batu nisan tersebut berantakan, dari bekas tempat batu mengeluarkan air mancur. Kun Liong Ong yang memang merasa takut terhadap Teng Soan, ketika menyaksikan air mancur itu, sangat kaget, buru lompat mundur. Air mancur itu menyembur kira dalam waktu sepeminuman air teh, baru berhenti. Lama setelah berhentinya air mancur, Kun Liong Ong baru berani menghampiri. Bekas batu nisan itu ternyata kosong, di dalamnya masih terdapat kolam air, dalam air terdapat tulisan empat huruf yang berbunyi, barang siapa yang mematahkan batu nisan ini akan mati. Kun Liong Ong tertegun, hawa amarahnya timbul lagi, kembali ia menendang dengan kakinya, bekas tempat batu itu menjadi berantakan. Di antara reruntuh batu tampak sebuah kotak yang terbuat dari batu giyok. Ia menginjak kotak itu, sehingga wancur. Sejilid kitab yang terbungkus kain sutera putih, tertampak di hadapan matanya. Ia pungut bungkusan itu, di atas kain sutera terdapat tulisan. Titik 2 Kitab Pusaka Siao Ye A O, dihadiahkan kepada orang yang berjodoh. Ia robek kain sutera, dan membuka kain lembaran kitab itu, seketika itu berdiri kesima. Kiranya isi dalam kitab itu adalah hal yang telah diketahuinya, hanya agak dalam sedikit. Hal yang diuraikan dalam kitab itu, dahulu ia suka menggunakan waktu sangat lama baru dimengerti, tetapi dalam kitab itu ia dapatkan jawabannya. Kitab itu terbagi menjadi empat bagian, bagian pertama adalah siasat, kedua siasat peperangan ketiga ilmu silat, dan keempat mengenai penggunaan racun. Ia duduk di tanah membaca kitab itu, tetapi begitu sampai di bagian terpenting, telah terputus, bagian yang terpenting itu ternyata sudah dirobek oleh tangan orang. Namun demikian, ia masih terus membaca selembar demi selembar. Ketika membaca sampai di bagian terakhir, di situ terdapat tulisan yang berbunyi, sobekkan kitab ini dan bagian lanjutan kitab siao yao, ku simpan di bawah bantal jenazahku. Kun Liong Ong mendongakan kepala, matanya memandang rembulan, katanya kepada diri sendiri, ia telah menghadiahkan kitab ini kepada Teng Soan, sedangkan aku hanya mendapat pelajaran sedikit saja. Hektometer. Kalau aku membunuh dia, sedikit pun tidak salah. Bab 118. Niai suat kai yao yang bersembunyi di dalam gubuk, tahu benar keadaan Kun Liong Ong, perkataan yang diucapkan olehnya, ditujukan kepada suhaunya yang dibunuhnya sendiri. Sebagai seorang cerdik, setelah membaca tulisan itu, Kun Liong Ong sudah tahu bahwa Teng Soan sudah mengadakan persiapan, memancing dirinya masuk ke dalam makamnya. Ia berjalan mudar-mandir sambil menggendong tangan, agaknya sedang memikirkan dengan kera bagaimana untuk mendapatkan sobekkan kitab. Pengikutnya Kun Liong Ong, hingga saat itu masih belum tertampak, hal ini menimbulkan pikiran baru bagi Niai suat kiao, apakah Kun Liong Ong tergesa-gesa hendak sampai lebih dulu, sehingga para pengikutnya tidak dapat mengikuti jejaknya? Ia khawatir Kun Liong Ong akan berubah pikiran, tidak mau masuk ke dalam makam, kalau benar demikian, maka usahanya hendak mengepung penjahat besar ini akan tersiasa saja. Tiba ia melihat Kun Liong Ong berlutut di hadapan makam, mulutnya kemak kemik, entah apa yang dikatakan. Setelah itu, mendadak berdiri dan memutari makam, kemudian balik ke tempatnya semula. Ia menarik napas panjang, kemudian berkata, Aih, kalau saat ini ada satu anak buahku atau musuhku, aku bisa paksa padanya masuk ke dalam makam, untuk membuka jalan, dengan demikian aku tidak perlu menempuh bahaya sendirian. Niai Suat Kyao yang menyaksikan sikap Kun Liong Ong, diam hatinya merasa lega, karena penjahat itu agaknya sudah mengambil keputusan hendak masuk ke dalam makam. Tiba terdengar suara bentakan Kun Liong Ong, siapa? Niai Suat Kyao terkejut, ia kira dirinya kepergok, maka dia menyiapkan tenaganya. Tetapi kemudian terdengar pula suara orang tertawa nyaring, yang disusul oleh katanya. Titik dua aku si orang tua adalah Pau Kyao Hian, kau siapa? Niai Suat Kyao kembali tercengang, siapakah Pau Kyao Hian itu? Mengapa tengah malam buta mendatangi kuburan Teng Soan? Saat itu muncul seorang tua berjengguk panjang putih, tangannya membawa tongkat. Melihat orang tua itu menghampiri, Kun Liong Ong lantas membentak, aku ada di sini, tua bangka lekas berhenti. Orang tua yang mengaku Pau Kyao Hian itu mendadak tertawa terbahak. Aku si orang tua sudah lama mendengar kebuasanmu, malam ini aku rasa beruntung dapat berjumpa denganmu. Tua bangka kau ngacau belo, apakah kau sudah bosan hidup? Belum tentu, kalau kita bertanding, masih belum tahu siapa yang akan mati. Kun Liong Ong sangat marah, ia melompat menyerbusi orang tua. Bagus demikian orang tua itu berseru dan menyambuti serangannya. Ketika kekuatan kedua pihak saling beradu, Kun Liong Ong masih tetap berdiri di tempatnya. Sedangkan Pau Kyao Hian sudah mundur dua langkah. Tetapi orang tua itu sangat jujur ia belum mengakui kekuatan Kun Liong Ong, sedikit pun tidak marah, sebaliknya malah tertawa terbahak. Nama Kun Liong Ong, benar bukan nama kosong, malam ini aku si tua bangka benar menghadapi musuh tangguh. Kun Liong Ong sudah mengangkat tangannya hendak menyerang orang tua, tetapi ketika mendengar perkataan itu, lantas mengurungkan maksudnya. Kau bukan tandinganku, aku juga tidak akan membunuhmu, demikian katanya. Bagus, bagus. Kalau ingin berunding untuk bekerjasama denganku, itulah yang paling baik. Tetapi syarat utama untuk bekerjasama, kedua pihak harus adil. Siapa akan bicara soal bekerjasama denganmu? Pengah malam buta, apa perlunya kau datang kemari? Dan kau sendiri, mengapa berada di sini demikian? Pau Kiahian balas menanya sambil tertawa terbahak. Nieswat Kiao yang menyaksikan gayanya orang tua itu mengurut jenggotnya, mendadak teringat dirinya seseorang. Titik. Sementara itu terdengar suaranya Kun Liong Ong, apakah kau hendak mencuri kitab pusaka Teng Soan dalam makam ini? Benar. Tahukah kau ini tempat apa? Aku si orang tua belum pernah berhubungan dengan orang rimba persilatan, tidak peduli tempat apa, aku bisa saja sampai. Tahukah kau bahwa barang pusaka dalam makam, sudah menjadi milikku? Barang orang yang sudah mati, siapapun boleh mengambil, sebelum berada di tangan, sudah tentu tidak boleh dikatakan menjadi milikmu. Kalau aku sekarang membunuh kau lebih dulu, bukankah kau tidak mendapatkan apa, bahkan kehilangan jiwamu? Itu masih belum temu. Tidak percaya kau boleh coba, tetapi seorang hanya mempunyai selembar jiwa, ini bukan main lo. Menurut Ahlin Ujum, aku seharusnya bisa hidup sampai berumur 88 tahun, sekarang baru 70 tahun, jadi aku masih bisa hidup 18 tahun lagi bagaimana bisa mati. Kalau kau tidak ingin mati, masih ada lain care. Kalau masih ada care damai, itu paling baik, aku paling tidak suka main senjata segala. Kata orang tua itu agak jenaka, hingga membingungkan Kun Liong Ong yang terkenal cerdik, setelah berpikir lama, akhirnya ia berkata, satunya jalan damai, ialah kita harus membuang perasaan permusuhan, lain bekerja sama, masuk ke dalam makam, mengambil barang peninggalan tengsoan. Boleh, boleh, aku sih orang tua paling suka bekerja sama dengan damai, tetapi kita juga perlu bicara dulu, kita harus jujur dan adil, kalau ada yang main gila, sebaiknya bekerja sendiri. Aku bekerja sama dengan orang, selamanya belum pernah berlaku adil. Bagus kalau begitu kau pasti membiarkan orang lain bekerja lebih dulu. Kalau bukan karena sekarang ini aku membutuhkan tenaga, dengan ucapanmu ini, sudah pasti aku bunuh. Karena sekarang ini kau membutuhkan orang, maka bicaramu harus merendah sedikit. Terhadap kau aku sudah cukup merendah, ceritakan dulu, bagaimana caramu itu. Semua harta benda yang berupa uang dan emas intan, semua akan menjadi milikmu, yang lainnya adalah milikku. Care ini cukup adil, baiklah aku terima. Kun Leong Ong tidak menduga bahwa usulnya itu diterima dengan mudah, tetapi sebagai orang yang banyak curiga, ia masih belum hilang rasa curiganya, katanya dengan nada dingin, dengan susah payah kau datang kemari, apakah hanya untuk mendapatkan harta benda dari dalam makam itu saja? Bukan begitu, kalau aku hanya tamak harta benda, juga tidak perlu susah datang kemari, cari saja ke rumahnya seorang kaya, curi uangnya, bukankah lebih mudah? Kalau begitu mengapa kau terima baik usulku? Sudah lama aku dengar kepintaran tengsoan, dalam makamnya ini pasti ada barang peninggalannya, maka aku ingin mencuri barang peninggalannya itu. Kalau begitu kau tadi menipu aku? Juga bukan, sebelum mengambil barang peninggalan tengsoan aku bekerja sama denganmu secara jujur, tetapi setelah mengambil barangnya, lain lagi. Kun Leong Ong berpikir sejenak, kemudian berkata, baiklah, kita tetapkan seperti tadi, setelah kita mengambil barang peninggalan tengsoan, aku izinkan kau merebut dari tanganku, tetapi sebelum berhasil mendapatkan barang itu, untuk sementara kau harus dengar perintahku. Sudah tentu. Kun Leong Ong diam berpikir, orang ini bicaranya seperti orang gila, tapi karena saat ini aku sedang membutuhkan tenaga untuk sementara ku biarkan saja, nanti setelah dapatkan barangnya baru ku bunuh. Tanda petik. Sekarang kau cari dulu pintu masuknya, demikian ia memberikan perintahnya. Kun Leong Ong sebetulnya hendak menyulitkan orang tua itu, tak disangkanya bahwa orang tua itu menerima perintah dengan senang hati, bahkan segera dijalankannya. Pao Kiai Hian memutari makam, sebentar kemudian menghilang di tempat gelap, lama tidak muncul lagi, hingga menimbulkan kecurigaannya. Tiba terdengar suara Pao Kiai Hian, pintu ada di sini, lekas kemari. Kun Leong Ong diam merasa heran, dengan tindakan lebar yang menghampiri, benar saja orang tua itu sudah berada di depan pintu yang sudah terbuka. Dalam pintu itu gelap gulita, tidak kelihatan apa-apa. Harap kau jalan dulu, berkata Kun Leong Ong. Aku sendiri juga belum pernah masuk, kalau salah jalan, harap supaya dimaafkan. Demikianlah dua orang itu masuk ke dalam lobang yang gelap gulita, pintu besi yang terbuka lebar, pelahan menutup kembali. Nyeswat Kiao pelahan keluar dari tempat sembunyinya, berjalan mengitari kuburan. Ia mencari sangat hati, tetapi tidak menemukan di mana letaknya pintu itu tadi. Kecuali batu nisan yang sudah hancur, yang lainnya semua masih utuh. Di atas tembok tiba muncul satu bayangan orang, lompat masuk ke pekuburan. Desiran angin mengejutkan Nyeswat Kiao, karena sudah tidak keburu menyingkir, terpaksa diam saja dan memandang orang itu. Orang itu tiba memberi hormat kepadanya dan berkata, Nona Nye, kau ternyata cepat sekali. Nyeswat Kiao kini baru dapat tahu bahwa orang itu adalah Tau Tian Gou. Kedatangan kalian juga cukup cepat, jawabnya sambil bersenyum. Kita memotong jalan, terus berjalan siang hari malam, di mana siang Kuan Kie. Dengan seorang diri ia datang kemari dengan jalan menyaru, apa Nona tidak lihat? Dia pandai benar menyaru, hampir aku tidak mengenali. Tanda petik. Entah kemana dia sekarang? Dia sudah masuk ke dalam makan bersama Kun Liong. Ong. Dia pergi seorang diri. Ya, tetapi ia kenal baik keadaan dalam makam dan segala pesawat rahasianya, sekalipun kepandayan Kun Liong Ong lebih tinggi daripadanya, juga belum tentu dapat mengalahkan dia. Yang kita takuti ialah apabila Kun Liong Ong dapat mengenali dan diam turun tangan kejam. Tanda petik. Kun Liong Ong melakukan perjalanan siang hari malam, tetapi pengikutnya satu pun tidak tertampak, mungkin tertinggal jauh. Inilah merupakan kesempatan yang paling baik, kalau hari ini tidak dapat menangkap dia, di kemudian hari barangkali sudah tidak ada kegempalan lagi. Aku bersedia mengikuti Nona masuk ke dalam makam, kesatu untuk membantu saudara siang Kuan Kie. Kedua kita akan menggunakan kesempatan ini menangkap Kun Liong Ong, bagaimana pikiran Nona? Teng Sian Seng seorang pintar luar biasa, pesawat dalam makam ini, tentunya sudah diatur sangat rapi, kalau kita masuk ke dalam, bukan saja tidak ada gunanya, bahkan membuat Kun Liong Ong semakin curiga. Ini berarti lebih menyusahkan siang Kuan Kie. Menurut pikiran Nona? Menurut pikiranku, pertama kita harus berusaha memutuskan jalan mundur Kun Liong Ong kemudian memilih jalan yang pasti dilalui olehnya, kita sembunyikan orang kita, lalu dikeroyuknya supaya ia tidak dapat melawan. Meskipun itu benar, tetapi kita juga memperhatikan keselamatan saudara siang Kuan. Tidak apa, ku kira ia dapat melindungi dirinya sendiri. Mulut Tau Tian Gowibungkam, tetapi dalam hatinya memikirkan bagaimana supaya bisa masuk ke dalam makam. Tiba terdengar suara Wan Hao, lekas sembunyi, ada orang datang. Tau Tai Hiap, mari ikut aku, berkata Nih Suat Kya Pelahan, lantas mas ke dalam gubuk. Baru saja mereka sembunyikan diri, orang yang datang itu sudah melompati pagar. Orang itu ternyata seorang tua berjenggot putih panjang, belakangnya menyoren sebilah pedang, ia adalah paman perguruannya Kun Liongong. Orang tua itu memandang keadaan di sekitarnya sejenak, matanya ditujukan ke arah gubuk, tiba berkata sambil tertawa dingin, aku ini orang apa, bagaimana bisa dikelabuhi? Lekas keluar. Ia angkat tangan kanannya, beberapa puluh orang baju hitam, lompat masuk melalui tembok dinding. Tau Tian Goh sudah hampir tidak tahan, ia membuka pecutnya, hendak lompat keluar, Nih Suat Kyao buru mencegahnya dan berkata, Tau Tai Hiap jangan gegabah. Orang tua itu memerintankan orangnya supaya mengadakan penggeledahan ke rumah gubuk. Empat atau lima orang baju hitam, lantas bergerak menuju ke gubuk itu. Nih Suat Kyao berpikir, daripada kepergok, lebih baik unjukkan diri. Ia lalu ajak Tau Tian Goh keluar. Ketika orang baju hitam itu mendekati gubuk, Nih Suat Kyao telah muncul secara mendadak, hingga orang itu merandek. Nih Suat Kyao menghampiri orang tua itu dan berkata sambil memberi hormat, Tai Susyok baik. Hanya kau seorang diri di sini tanya orang tua itu dingin. Dengan beberapa kawan. Di mana Ong Nyamu? Tadi ada di sini, tetapi sekarang dia sudah bukan ayahku lagi, hubungan kita sudah lama putus, sekarang kita berdiri sebagai musuh. Orang tua itu tertawa dingin, sekarang dia ada di mana masuk ke makam Teng Sian Seng. Masuk dari pintu mana? Dalam makam terdapat banyak pesawat rahasia, Kun Liong Ong mudah masuk tetapi tidak mudah keluar. Orang tua itu tiba memerintahkan orangnya supaya menangkap Nih Suat Kyao. Dua orang berbaju hitam lantas bergerak menyerbu Nih Suat Kyao. Nih Suat Kyao mundur dua langkah, tangannya menggapai, dari lubang jendela lompat keluar Tau Tian Gou, dengan senjata pecutnya menyambar seorang di antaranya. Nih Suat Kyao berkata kepada orang tua itu, Lo Chiampo E sebaiknya berlaku sedikit manis. Tanda petik. Budak Hina, kau berani tidak pandang mata aku. Malam ini kalau ku tangkap hidup. Tanda petik. Tempat ini tempat apa? Waktu ini waktu apa? Apakah kau kira kau bisa berlaku gagahan? Mengingat sudah lama kita kenal, sedangkan kau juga tidak terlalu banyak melakukan kejahatan, ku berikankah satu jalan hidup, lekas pergi. Orang tua itu yang tadi berlaku demikian galak setelah didamperat oleh Nih Suat Kyao, mendadak menjadi tenang, matanya mencari kemudian menanya, apakah kau yang tong juga berada di sini? Nih Suat Kyao tahu benar orang itu sangat licin, maka lalu menjawab, apa salahnya ku beritahukan padamu? Awoyang Pangcu tidak ada di sini. Orang tua itu menganggukan kepala, mulutnya berkata, Awoyang Tong tidak ada di sini, kau juga berani berlaku demikian kurang ajar terhadap aku. Dalam golongan pengemis terdapat banyak orang berkepandaian tinggi, Awoyang Tong meskipun merupakan pemimpin, tetapi kalau ditilik dari kepandainya, dalam golongan pengemis belum terhitung paling kuat. Orang tua itu tertawa terbahak, kalau demikian halnya selama empat minggu ini kau sudah menyembunyikan banyak orang kuat di sini? Kalau kau tidak percaya, boleh coba saja. Pada saat itu, tiba terdengar suara gemuluk, kuburan Teng Soan mendadak menggetar. Nih Suat Kyao dia merasa cemas, ia khawatirkan nasib Siang Kuan Kye yang menyaruh menjadi Pao Kya Hian akan bersama Kun Liong Ong terpendam dalam kuburan Teng Soan. Namun demikian mulutnya masih berkata, Kun Liong Ong sudah menyentuh pesawat rahasia dalam kuburan, barangkali akan terkubur hidup. Orang tua itu melengak, kalau Teng Soan ada mempunyai maksud demikian, Kun Liong Ong memang sulit akan terhindar dari bencana. Kalau benar Kun Liong Ong terkubur hidup-hidup, bagi Lo Chiam Poe, ini merupakan ketika yang paling baik. Tanda petik. Apa artinya perkataanmu ini? Meskipun kau ada susoknya Kun Liong Ong, tetapi aku tahu di dalam tubuhmu ia juga sudah menusukan jarum beracun secara diam, hingga sudah terkendalikan olehnya, maka itu, meskipun kau masih pernah menjadi pamannya, tetapi mau tidak mau harus tunduk di bawah perintahnya. Apa kau berani pastikan bahwa Kun Liong Ong binasa di dalam kuburan? Ia binasa di dalam kuburan atau tidak? Aku tidak berani memastikan, tetapi di masa hidupnya Teng Sian Seng pernah berkata suruh dia mati dalam kuburannya. Tanda petik. Tak usah kau katakan lagi, kalau benar Teng Soan ada berkata demikian, Kun Liong Ong sudah pasti mati. Nieswat Kiao diam berpikir, Teng Soan benar hebat, orang yang tahu benar kepandainya, semakin percaya kepada dirinya. Kau bisa tahu kalau tubuhku dimasuki jarum beracun oleh Kun Liong Ong, tetapi barangkali tidak tahu kalau aku juga pandai menyembuhkan. Menampak sikap orang tua itu yang sangat gembira, dalam hatinya lantas timbul curiga, katanya lembat, mengeluarkan sendiri jarum beracun dari dalam tubuh, Apa harannya? Aku lebih dulu sudah melakukannya. Kau adalah seorang yang kecerdikannya hanya di bawah Teng Soan, yang selama ini aku pernah lihat. Sayang kau adalah seorang perempuan, mudah terjirat oleh asmara, tidak bisa melakukan pekerjaan besar. Nieswat Kiao mengerti bahwa orang itu sudah timbul hasrat, setelah Kun Liong Ong mati, ia akan meneruskan usahanya. Kalau begitu, ia juga akan merupakan satu bahaya, maka harus berusaha untuk menyingkirkan lebih dulu. Orang tua itu berkata pula, Kun Liong Ong terlalu kejam melakukan orang bawahannya, meskipun mempunyai kepandayan, sekalipun tidak mati dalam kuburan, juga tidak menjagoi rimba persilatan. Tanda petik. Meskipun Kun Liong Ong kurang bijaksana terhadap bawahannya, tetapi ketangkasannya, kekejamannya, jarang ada yang menyamai selama beberapa ratus tahun ini. Walaupun demikian, tetapi faktor utama untuk mendapat suces, adalah mempunyai kebijaksanaan terhadap bawahannya. Coba lihat, Kun Liong Ong meski berhasil mengumpulkan banyak orang kuat dari rimba persilatan, banyak orang pintar yang dapat digunakan, tetapi orang itu setelah berada di dalam tangannya, kalau tidak diberi makan obat yang melupakan dirinya, ialah dimasuki jarum beracun dalam tubuhnya, dipaksa supaya menurut segala permentahnya. Dalam keadaan demikian, bagaimana orang itu bisa mengeluarkan kepandayanya, untuk mengabdi kepada dirinya? Bukankah ini seperti orang mimpi di waktu tengah hari? Kalau begitu, kau sendiri juga menipu Kun Liong Ong sudah tentu, burung sudah habis, senjata harus disimpan. Kalau aku membantu ia lebih cepat mewujudkan cita untuk menguasai dunia, barangkali aku juga lekas tamat riwayat hidupku. Kalau aku mengadukan keteranganmu ini kepada Kun Liong Ong. Tanda petik. Tidak apa, kau dengannya sudah menjadi musuh, bagaimana ia mau percaya perkataanmu? Lagi pula, kalau Teng Soan benar kandung hendak bermaksud membunuh dia, sekarang ia sudah tak bisa keluar lagi. Tanda petik. Orang tua itu dengan terus terang mengutarakan maksudnya, sekarang kita sesungguhnya mendapat kesempatan baik untuk menguasai rimba persilatan, asalkah suka bekerja sama denganku, dalam waktu tiga hari tiga malam, aku tanggung seluruh rimba persilatan akan terjadi perubahan besar. Aku ingin mendengar rencanamu. Ini adalah suatu rencana besar, sebelum kau menerima baik usulku, sudah tentu aku tidak dapat memberi keterangan. Maksudmu, apakah hendak menyaruh menjadi Kun Leong Ong, lalu mengeluarkan perintah atas namanya membasmi semua orang Kang O, supaya kau bisa menjagoi. Ini hanya salah satu di antaranya saja, aku hendak membuat rencana, untuk memaksa orang golongan pengemis, juga mau dengar perintahku. Kepandaian dan kecerdikan, toh tidak di bawahmu, tetapi golongan pengemis masih sanggup mengadakan perlawanan sampai beberapa puluh tahun. Apa kau yakin mendapat menangkan Kun Leong Ong? Kun Leong Ong tindakannya itu terlalu sangat kejam, sekalipun dapat menarik orang banyak, tetapi ia tidak dapat menggunakan kepandainya, tetapi tidak demikian dengan aku, aku hendak berusaha supaya mereka suka membantu usahaku dengan hati senang. Orang itu semua sudah makan obat melupakan diri Kun Leong Ong, bagaimana kau sanggup membuat mereka pulih kembali ingatannya? Tentang ini tidak perlu kau pikirkan. Tanda petik. Pada waktu itu, mendadak terdengar suara jeritan ngeri, dua orang berpakaian hitam yang bertempur dengan Tau Tian Gou, tiba mundur terhuyung, kemudian jatuh rubuh di tanah dan binasa seketika itu juga. Nye Soat Kiao yang menyaksikan kepandain Tau Tian Gou, dalam waktu segerakan berhasil membunuh dua lawannya, dia mengagumi kepandainya. Juga memperkuat keyakinannya untuk merebut kemenangan. Tiba ia mengaung panjang. Orang tua itu tertawa dingin dan menegur padanya, kau berbuat apa? Aku memerintahkan orang yang tersembunyi di sekitar tempat ini, supaya siap, jangan melepaskan kau. Sebelum tiba di sini, aku sudah mengadakan pemeriksaan, kalau benar ada orang sembunyi, tidak mungkin bisa lolos dari mataku. Apa kau tidak percaya betul? Sekarang aku unjukkan buktinya. Sehabis berkata demikian, Nye Soat Kiao menggapai ke arah pohon. Bagaikan burung Garuda Raksasa, Wan Hau melayang turun dari atas pohon. Lekas tangkap orang ini, demikian Nye Soat Kiao memberi perintah. Wan Hau menerima baik perintah itu dengan cepat menyerbusi orang tua. Bab 10. Dua orang yang melindungi orang tua itu, merintangi Wan Hau dengan menggunakan goloknya, tetapi disampok oleh tangan Wan Hau yang kuat, dua orang itu lantas terpental jatuh. Tau Tian Gou juga bergerak, dengan pecutnya ia menotok orang tua itu. Seorang baju hitam, dengan goloknya menangkis pecut Tau Tian Gou. Nye Soat Kiao menghunus pedangnya, berkata kepada orang tua itu, pikiranmu meskipun tidak salah, tetapi, barangkali sudah tidak ada kesempatan untuk melaksanakan citamu. Pedangnya segera bergerak menikam seorang berbaju hitam yang melindungi si orang tua. Orang tua itu menggunakan pedangnya untuk melindungi dadanya, memerintahkan orangnya supaya membagi tiga kelompok, sedangkan tangan kirinya mengeluarkan selum peritan dan ditiupnya. Nye Soat Kiao yang berhasil melukai seorang baju hitam, menyerukan kepada Tau Tian Gou dan Wan Hau supaya menghabiskan lawannya, sebelum malah bantuan tiba. Wan Hau lantas mengamuk, dalam waktu sekejapan sudah merubuhkan dua orang. Orang yang melindungi orang tua itu, sebagian besar sudah terluka atau binasa, sisanya masih harus bertarung menghadapi Nye Soat Kiao, Wan Hau dan Tau Tian Gou. Namun demikian, orang tua itu masih tidak mau turun tangan, ia masih berdiri sebagai penonton dengan sikap tenang. Pada saat itu, Raja Muda Barat Tau Bou, mendadak muncul di depan si orang tua. Nye Soat Kiao tahu bahwa orang si Tau itu sangat kejam, di antara empat Raja, terhitung yang paling kuat, maka suruh Tau Tian Gou melayani musuh yang agak jauh, sedang yang dekat akan dilayani sendiri dengan Wan Hau. Tidak lama kemudian, dari pihak musuh datang lagi seorang yang kepalanya botak, matanya tinggal satu. Di belakang orang kepala botak itu, ada 30 lebih orang berpakaian hitam. Rombongan orang itu begitu tiba, lantas mengambil sikap mengurung kepada Nye Soat Kiao bertiga. Nye Soat Kiao lantas menegur, apakah Tau Hau ya ingin mendapat kemenangan dengan mengandalkan jumlah orangmu yang banyak ini? Aku dengar kabar bahwa Toa Kong Chu telah berhianat terhadap Kun Liong Ong, selama itu aku masih belum mau percaya, tetapi hari ini setelah mengetahui sendiri, baru percaya omongan itu, berkata Tau Bho. Toa Kong Chu sudah lama dibunuh mati oleh Kun Liong Ong dengan menggunakan jarum beracun, Nye Soat Kiao yang sekarang berada di sini sudah putus semua hubungannya dengan Kun Liong Ong. Hari ini kalau aku bisa menangkap kau hidup, pasti akan mendapat anugerah Hongya. Citamu ini barangkali tidak mudah tercapai, sebaliknya malah akan kehilangan jiwamu. Aku dengar kabar bahwa Raja Muda Timur, Selatan dan Utara, semua sudah terpukul hancur oleh golongan pengemis, tetapi aku masih tidak percaya. Tanda petik. Kenyataan memang demikian, kau tidak percaya juga harus percaya. Tau Bho memandang ke sekitarnya, tidak terdapat tanda ada orang tersembunyi, maka lalu berkata sambil tertawa dingin, apakah Tau Akong Chu yakin, mampu menandingi aku? Kepandayan tidak ada batasnya, Tau Hau Ya apa juga sudah percaya benar ketinggian kepandayanmu sendiri? Nye Soat Kiao berani menantang Tau Hau Ya, karena ia yakin bahwa Aoyang Tong tidak lama lagi pasti akan tiba. Sedapat mungkin ia berusaha untuk memperlambat waktu, supaya bala bantuan Aoyang Tong keburu sampai. Tau Bho berkata dengan ada suara dingin, baik. Kau yakin sanggup melawan aku? Coba saja. Mendadak ia maju dan melancarkan satu serangan. Wan Hau tiba lompat maju merintangi di depan Nye Soat Kiao, dengan tangan kanan ia menyambut serangan Tau Bho. Raja muda dari barat itu sesungguhnya tidak menduga bahwa pemuda yang rupanya setengah monyet itu mempunyai kekuatan tenaga demikian hebat, kesudahannya mengadu kekuatan tenaga itu, telah membuat dirinya mundur selangkah. Nye Soat Kiao khawatir Tau Bho menjadi kalap, dan mengadakan pengeroyokan dengan orangnya yang berjumlah banyak, maka buru-buru berseru, lekas mundur, aku hendak turun tangan sendiri. Wan Hau yang selalu mendengar kata Nye Soat Kiao, tidak berani membantah, dengan cepat ia undurkan diri. Tidak menantikan Tau Bho membuka mulut, Nye Soat Kiao sudah berkata lebih dulu, Tau Hau ya kita coba bertanding dalam seratus jurus, lihat siapa yang lebih unggul. Tau Bho juga tidak banyak bicara, ia maju dan menyerang. Nye Soat Kiao menggunakan tangan kiri menangkis serangan Tau Bho, pedang di tangan kanannya dimasukkan kembali ke dalam sarungnya, lalu berkata sambil tertawa, Hau ya merendahkan diri, tidak mau menggunakan senjata, aku juga akan melayani dengan tangan kosong. Tau Akong Chu, kau terlalu percaya kepada kepandayanmu sendiri. Setelah berkata demikian, ia melancarkan serangan beruntun dengan dua tangan. Nye Soat Kiao menutup rapat dirinya, tetapi tidak banyak balas menyerang. Tiga kali Tau Bho menyerang, ia baru membalas satu kali. Dalam babak permulaan itu, Nye Soat Kiao berada di bawah angin, di luar dugaan, setelah bertempur beberapa puluh jurus, Tau Bho masih belum bisa menguasai keadaan. Sebagai seorang yang sudah banyak pengalaman, ia tahu bahwa Nye Soat Kiao sengaja menyimpan tenaga, untuk melakukan serangan pembalasan. Sementara itu, Nye Soat Kiao juga merasakan tekanan berat dari Tau Bho, kalau tidak berusaha melakukan serangan pembalasan, barangkali susah bertahan lebih lama. Terpaksa ia mengerahkan seluruh tenaganya, melakukan serangan pembalasan. Orang tua jenggot putih, masih tetap berdiri sebagai penonton, tetapi matanya saban ditujukan ke arah kuburan, agaknya tidak menghiraukan jalannya pertempuran. Mendadak terdengar suara gemuruh, kuburan yang menonjol tinggi dari permukaan tanah itu, telah roboh, suara bagaikan geluduk, terus menderu dari dalam tanah. Nye Soat Kiao juga merasakan getaran tanah, seluruh tempat itu agaknya sudah tergoncang, bagaikan adat tanah gugur. Tau Bho menarik kembali serangannya dan bertanya, apa sebetulnya yang telah terjadi? Orang tua jenggot putih yang sedang meningkatkan perhatiannya kepada kuburan itu, seolah tidak mendengar pertanyaan Tau Bho. Nye Soat Kiao meski tidak membuka mulut, tetapi ia diam mengkhawatirkan diri Siang Kuan Kie yang berada di dalam kuburan bersama Kun Liomong. Suara gemuruh itu pelahan telah sirap. Tau Bho menghentikan serangannya, matanya mengawasi kuburan tersebut. Nye Soat Kiao yang memang sengaja hendak mengulur waktu, sudah tentu lebih suka diam. Orang tua jenggot putih itu tiba berseru, oh, kiranya begitu, dan dengan tiba pula lari memutari tanah kuburan, kemudian menghilang. Tau Bho merasa heran, ia menanya kepada Nye Soat Kiao, kemana ia pergi? Ia penasaran kalau Kun Liomong mengangkangi sendiri benda peninggalan Teng Soan, maka ia masuk ke dalam kuburan, jawab Nye Soat Kiao. Dalam kuburan Teng Soan, sebetulnya ada barang apa-barang pusaka yang tidak ternilai harganya, kepandayan, ilmu silat, siasat peperangan, ilmu menggunakan racun dan lain. Tau Bho tertawa terbahak, benar sangat menarik. Kalau aku dapat menangkap kau hidup, tentu dapat membawaku ke dalam kuburan itu. Dengan kecepatan bagaikan kilat tangannya bergerak menyambar tubuh Nye Soat Kiao. Dua orang itu kembali melakukan pertempuran sengit. Wan Hao yang menyaksikan Nye Soat Kiao dalam keadaan bahaya, hatinya tidak tenang, ia bertanya kepada Tau Tian Gou. Bolehkah aku membantu non-an Nye? Tau Tian Gou yang mengerti Nye Soat Kiao sengaja mengulur waktu, tetapi tak dapat menjelaskan kepada Wan Hao, terpaksa menggelengkan kepala dan menjawab, tidak boleh. Kenapa? Non-an Nye tidak ada tanda akan kalah, kalau kau menggantikan dia, bukankah akan dianggap bahwa ia tak sanggup melawan musuhnya? Alasan itu meskipun kurang kuat, tetapi Wan Hao yang tidak bisa banyak berpikir, menganggapnya benar saja. Sementara itu, Tau Bho yang tidak berhasil menangkap lawannya, dalam hati juga merasa cemas. Diam ia mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, tangan kanannya mendadak berubah merah, dengan metu bengis berkata, apakah kau berani menyambut seranganku tangan pasir berbisa? Nye Soat Kiao tahu bahwa tangan pasir berbisa orang Shito itu sangat ganas, mana demikian bodoh mau menyambut? Dengan cepat ia lompat mundur dan berkata sambil tertawa. Sudah lama aku dengar ilmumu tangan pasir berbisa yang sangat ganas, tak disangka hari ini setelah aku melihatnya sendiri, ternyata hanya begitu saja. Tau Bho penasaran, tetapi sebelum bertindak tiba terdengar suara nyaring, Saudara Tau, kau jangan tertipu oleh budak hina yang sangat licik ini. Tanda petik. Suara itu dibarengi oleh munculnya seorang pemuda berpakaian panjang. Nye Soat Kiao setelah melihat orang itu, ternyata adalah raja muda selatan Ang Tau. Saudara Ang, harap kau menghadapi dua orang itu, biarlah budak ini aku sendiri yang menghadapi. Wan Hao yang tangannya sudah gatal, tanpa menunggu lawannya bergerak, sudah diserbu lebih dulu. Tau Tian Gou juga bergerak hendak membantu Nye Soat Kiao, ia berseru, nona Nye, pada waktu dan tempat seperti ini, kita tidak boleh memaksakan diri, sebaliknya mundur dulu. Tanda petik. Kalau ia tidak memberi peringatan itu, mungkin Tau Bho tidak mengerti maksud Nye Soat Kiao yang hendak mengulur waktu, tetapi dengan suruhan Tau Tian Gou ini, sebaliknya telah menyadarkan Tau Bho, sembari bertempur, tangannya menggapai, hingga dalam waktu sekejap, orangnya sudah mengurung rapat Nye Soat Kiao. Ang Tau yang diserang oleh Wan Hao, melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata kipas dan belati. Yang terberat adalah Tau Tian Gou, ia harus mengeluarkan seluruh tenaga dan kepandayanya, untuk menghadapi musuhnya yang menyerang dari berbagai penjuru. Karena jumlah musuh lebih banyak, orang pihak Nye Soat Kiao pelahan mulai terjepit. Tau Tian Gou yang menghadapi musuh dari berbagai penjuru, yang terluka lebih dulu, namun demikian, ia masih melawan terus tidak mau menyerah. Kemudian dia disesul oleh Nye Soat Kiao, ia terkena pukulan Tau Bho, dengan keadaan sempoyongan, ia terjatuh sejauh tiga kaki. Tetapi dengan cepat ia lompat bangun, kembali melakukan perlawanan. Wan Hao yang menyaksikan Nye Soat Kiao terluka, matanya merah membara, serangannya semakin ganas, hingga Ang Tau terpaksa melawan sembelari mundur. Sayang kegagahan Wan Hao seorang, sudah tidak sanggup memperbaiki keadaan, Nye Soat Kiao dan Tau Tian Gou sudah mula keteter, tidak sanggup memberi perlawanan lagi. Dalam keadaan sangat kritis, tiba terdengar suara orang tertawa dan kemudian suara katanya, Nona Nye, tidak usah. Takut, bala bantuan golongan pengemis sudah tiba seluruhnya. Suara itu adalah suaranya ketua golongan pengemis Aoyang Tau. Belum lagi habis katanya, sesosok bayangan orang bagaikan burung Garuda menyambar mangsanya, menyambuti serangan tangan berbisa Tau Bho. Tau Bho terkejut ketika mengetahui bahwa orang yang menyambuti serangannya ternyata bukan Nye Soat Kiao, melainkan seorang tua berambut putih, berpakaian panjang warna hijau. Ia lebih terkejut lagi, karena orang tua itu setelah menyambuti serangannya seolah tak terjadi apa. Dalam kagetnya, ia lalu menegur, kau siapa? Lemong Kiam Suim, ingin mencoba tanganmu, pasir berbisa, jawabnya dingin. Kemudian dengan sikapnya yang memandang rendah kepada musuhnya, balas menyerang dengan hebat, semua serangannya, ditujukan ke tempat yang berbahaya. Sementara itu terdengar pula suara Aoyang Tong, pertempuran hari ini, menyangkut nasib seluruh rimba persilatan, saudara jangan ragu turun tangan. Setelah perintah itu keluar, musuh yang mengepung Tau Tian Gou, satu persatu roboh, bagaikan daun tertiup angin, sebentar saja, sudah hampir separuh lebih yang binasa. Tau Tian Gou yang sudah mati gelap, pecutnya hampir saja menghajar tiap bok tai su, hingga pada ritwa itu terpaksa menangkis serangannya seraya berkata, Tau wasi cu, beristirahatlah dulu, musuh di sini biarlah lolap bersama Enchung Chu yang membereskan. Kiranya orang yang membantu Tau Tian Gou membinasakan banyak musuh tadi adalah Tiap bok tai su dan Inkyu Leong. Tau Tian Gou setelah mendengar perkataan demikian, lalu undurkan diri. Dalam waktu sangat singkat sekali, musuh yang mengepung Tau Tian Gou tadi, sudah disapu bersih oleh Inkyu Leong dan Tiap bok tai su. Dalam medan pertempuran kini tinggal dua rombongan, ialah Ki Yang Su Im yang bertempur dengan Tau Bou dan Wan Hao yang menghadapi Ang Tau. Ao Yang Tong yang saat itu sudah tiba di medan pertempuran, segera menghampiri Nye Suat Kiao dan menanyakan Kun Leong Ong. Kun Leong Ong sudah masuk ke dalam kuburan Teng Sian Seng, demikian Nye Suat Kiao menjawab. Dan Siang Kuan Kie tanya pula Ao Yang Tong terkejut. Dua orang sama masuk ke dalam kuburan, bahkan sudah menggerakkan pesawat rahasia, hanya, aku tidak tahu pesawat itu sengaja digerakkan ataukah mereka menyentuh. Apa ada orang yang menyertai Kun Leong Ong? Tidak ada, mungkin ia tidak ingin ada orang yang mengetahui bahwa kepandaian Teng Sian Seng jauh lebih tinggi daripadanya, mungkin juga takut ada orang yang ingin mendapatkan barang peninggalan Teng Sian Seng. Tetapi, setelah Kun Leong Ong dan Siang Kuan Kie masuk ke dalam, ada seorang lagi yang menyusul masuk. Siapa? Susioknya Kun Leong Ong, yang dengan sukanya sendiri, mau mengabdi kepada Kun Leong Ong. Kemenangan pihak kita sudah hampir menjadi kenyataan, kalau dua raja muda ini nanti juga sudah binasa, hanya tinggal Kun Leong Ong seorang diri, tidak peduli betapapun tinggi kepandainya, juga tidak sanggup menembus kepungan kita. Titik. Tanda petik. Kita hanya khawatirkan mereka dapat mengambil barang peninggalan Teng Sian Seng. Kepandian Kun Leong Ong bagaimana mampu menandingi kepandainan Teng Sian Seng? Bagaimanapun ia berusaha, tidak mungkin dapat mengambil barang Teng Sian Seng. Nona sekarang boleh beristirahat dulu, nanti mungkin masih perlu menghadapi Kun Leong Ong, biar bagaimana kali ini kita tidak boleh membiarkan Kun Leong Ong lolos lagi. Selagi Nyesuat Kiao hendak pergi beristirahat, tiba terdengar suara saling bentak, Kiyang Suim mundur terhuyung, sedangkan Tau Bo menekap perut dengan kedua tangannya, matanya beringas ia berdiri tanpa bergerak. Sebentar kemudian mulutnya menyemburkan darah, badannya rubuh di tanah. Melihat Tau Bo rubuh, Kiyang Suim tertawa terbahak, ia menghampiri kuburan Teng Soan, berdiri di hadapan kuburan dan berkata sambil memberi hormat, Aku ucapkan terima kasih kepada Teng Sian Seng, yang sudah memberi resep untuk anakku, sehingga penyakitnya sudah sembuh. Hari ini aku telah membunuh salah seorang Raja Muda Kun Leong Ong sebagai persembahan atas pertolongan Sian Seng. Tanda petik. Setelah itu, tanpa menunggu reaksi Aoyang Tong, ia sudah lompat melalui pagar tembok dan sebentar kemudian sudah menghilang. Aoyang Tong tak menduga orang tua itu akan pergi, sejenak ia tertegun, kemudian berkata dengan suara nyaring, Kiyang Tai Hiap titik. Tanda petik. Nyesuat Kiyar mendadak berkata, Pangcu tak usah panggil dia lagi, biarlah dia pergi. Tanda petik. Ia agaknya juga terluka. Memang benar, bahkan lukanya agak parah, maka itu ia tak mau berdiam di sini. Kau panggil ia balik, sebaliknya akan membuat ia merasa tak enak. Ia terluka parah, dengan seorang diri di perjalanan, bagaimana aku dapat mendiamkan begitu saja? Tidak apa, meskipun lukanya tidak ringan, tetapi bukan terluka di bagian penting, dengan kekuatan tenaga dalamnya yang sudah demikian sempurna, asal mendapat waktu cukup untuk beristirahat, tidak susah untuk menyembuhkan dirinya. Sementara itu, Wan Hao yang menghadapi Ang Tao, juga sudah meningkat kebabak yang menentukan. Wan Hao yang seolah tak mengerti apa artinya lelah, semakin lama semakin gagah sebaliknya dengan Ang Tao, nyata benar perbedaannya, ia sudah mulai kehabisan tenaga, kipas dan belati di kedua tangannya, gerakannya sudah mulai mengendur. Ketika Tao Bao rubuh binasa, ia sudah niat kabur, tetapi karena Wan Hao menghujani serangan demikian gencar dan rapat, ia tidak mendapat kesempatan untuk melepaskan diri. Satu saat, mendadak terdengar Wan Hao mengaung, tangannya melancarkan serangan, Ang Tao terdorong mundur oleh hembusan angin serangan Wan Hao. Belum lagi ia berhasil memperbaiki posisinya, serangan kedua Wan Hao sudah menyusul dan begitu seterusnya sehingga delapan kali. Ang Tao yang sudah tidak bisa melawan sama sekali, dihajar oleh Wan Hao, sehingga mulutnya menyemburkan darah dan binasa seketika itu juga. Aoyang Tong setelah menyaksikan Wan Hao membinasakan musuhnya, ia berpaling dan berkata kepada, Nie Soat Kiao, dalam pertempuran yang akan datang, besar sekali sangkut pautnya dengan nasib seluruh rimba persilatan, Nona barangkali sudah mempunyai rencana konkret. Sebelum membagi orangnya, ada beberapa patah kata aku ingin menerangkan dulu, berkata Nie Soat Kiao, dengan kekuatan kita sekarang, sekalipun Kun Liong Ong mempunyai kepandayan tinggi, juga tidak sanggup menghadapi lawan kuat demikian banyak. Tetapi binatang yang sudah kepepet, toh masih bisa melawan matian, apalagi manusia. Kalau Kun Liong Ong sudah berada dalam keadaan kejepit, kita harus hati menghadapinya, menurut apa yang aku tahu, ia ada mempunyai beberapa macam obat dan senjata rahasia yang sangat ampuh, yang belum pernah digunakan. Maka kita harus waspada, jangan sampai ia mendapat kesempatan menggunakan senjatanya yang terampuh. Tahukah Nona apa namanya senjata itu? Aku hanya dengar ia kata, tetapi senjata apa dan bagaimana macamnya, belum pernah melihat. Baiklah. Sekarang harap Nona yang mengatur orangnya. Nie Soat Kiao memeriksa keadaan tempat itu, lalu menentukan barisannya. Ia menyuruh Wan Hao menyingkirkan semua mayat keluar barisan. Aoyang Tong mendadak menanya, Siang Kuan Kiao dengan seorang diri, barangkali agak susah menghadapi Kun Liong Ong, apakah kita perlu masuk ke dalam kuburan? Tidak perlu jawabnya Nie Soat Kiao. Aoyang Tong lalu memerintahkan semua orangnya supaya bersembunyi ke tempat gelap. Fajar meningsing, tetapi kuburan Teng Soan masih belum tampak gerakan apa. Kun Liong Ong dengan Siang Kuan Kie yang menyaruh menjadi orang tua Pao Kiehian, masih belum ada kabar beritanya. Ketika matahari sudah naik tinggi, kuburan itu masih tetap tenang, seperti biasa. Aoyang Tong mulai gelisah, ia berkata kepada Nie Soat Kiao, aku lihat ada gelagat tidak beres, sebaiknya kita masuk ke dalam kuburan. Tunggu sampai matahari silam, kalau Siang Kuan Kie dan Kun Liong Ong masih tetap belum keluar, kita harus berusaha untuk masuk ke dalam. Belum habis katanya, kuburan itu mendadak goncang lagi, suara guntur terdengar berulang. Aoyang Tong mengawasi kuburan yang tergoncang hebat, menghela nafas perlahan dan berkata, dengan melihat keadaan kuburan ini saja, pesawat dalam kuburan, pasti amat dasyat, mungkin Kun Liong Ong sudah terkubur hidup. Nie Soat Kiao sebetulnya juga sudah mempunyai pikiran demikian, hanya, ia tidak berani mengutarakan, begitu mendengar ucapan Aoyang Tong tanpa sadar ia sudah mengucurkan air mata. Katanya, semoga Tian melindunginya, Siang Kuan Kie bisa keluar dalam keadaan selamat. Gadis yang gagah perkasa itu, mempunyai kepintaran luar biasa, pengetahuannya dalam ilmu peperangan dan mengatur siasat, jarang orang mampu menandingi. Ia juga memiliki ketenangan luar biasa, tetapi biar bagaimana adalah seorang wanita, kelemahan hati wanita masih tetap ada. Aoyang Tong yang melihat perubahan sikap penasehatnya, diam telah mengambil keputusan, apabila urusan telah selesai, ia akan merekokkan gadis itu kepada Siang Kuan Kie. Pembuatan kuburan ini, semua diawasi oleh Siang Kuan Kie, terhadap semua pesawat rahasia dalam kuburan, tentunya sudah tahu betul, Nona tidak usah khawatir, demikian naoyang Tong berkata. Pangcu maafkan kelakuan hamba, betapapun kuatnya Nih Soat Kiau, tetap ada satu perempuan. Orang yang gagah perkasa, di samping sifatnya yang jantan, masih mempunyai ciri yang merupakan tebal perasaannya. Nona juga merupakan satu jago bertina, sudah tentu tidak terluput. Tanda petik. Suara gemuruh terdengar lagi, kuburan Teng Soan mendadak terbuka satu pintu. Aoyang Tong mengawasi pintu yang terbuka itu, berkata dengan perasaan terharu, Teng Sian Seng di masa hidupnya berhati mulia, tetapi pada saat menghadapi akhir hayatnya, sifatnya mendadak berubah, melakukan suatu perbuatan yang sangat kejam. Perbuatan apa tanya Nih Soat Kiau? Ia meninggalkan pesan kepada Siang Koan Kie, supaya membangun satu kuburan, dan mengubur hidup 200 tukang batu, berkata Aoyang Tong sambil menunjuk kuburan. Selagi Nih Soat Kiau hendak menjawab, tiba nampak berkelebatnya sesosok bayangan orang, lari keluar dari pintu kuburan. Tangan orang itu membawa sebuah kotak kayu, badannya berlumuran darah. Nih Soat Kiau setelah melihat orang itu, lantas berseru, Kun Liong Ong kemudian lompat melesat menyerbu padanya. Aoyang Tong juga segera melancarkan satu serangan dari jarak jauh. Dengan mengibaskan lengan jubahnya orang itu mengelakan serangan Aoyang Tong, sementara itu Nih Soat Kiau sudah menggunakan jari tangannya menotok padanya. Kun Liong Ong miringkan badannya, mengelakan totokan Nih Soat Kiau, dengan menggunakan kaki kanan, ia balas menendang. Nih Soat Kiau lompat mundur dan berkata, Raja Muda Barat Tau Bow sudah binasa, begitu pun dengan Raja Muda Selatan Ang Tau, dua pasukan yang kau telah kerahkan lebih dulu, semua sudah berantakan. Betapapun tinggi kepandayanmu, hari ini juga tidak akan bisa lolos dari tangan kita. Kun Liong Ong terkejut, ia memandang keadaan sekitarnya, memang benar tampak banyak orang yang menghampiri padanya. Seorang pertengahan umur yang memakai pakaian panjang warna biru, memberi hormat seraya berkata, Kun Liong Ong, masih kenalkah kau dengan sahabat lamamu Inkyul Iyong? Seorang padri tua yang berdiri di sebelah kanannya segera menyambung, murid murtad yang membunuh guru sendiri, apakah kau masih kenal, siapakah lolap ini? Onmi Tuhut, semoga arwah Soeheng membantu Siawta membunuh murid murtad ini, untuk mencuci noda gereja Siaulinsie. Orang tua berjenggot panjang yang berada di belakang padri itu, juga lantas berkata, kepala dari lima jago dari daerah Tionggoan, Yap Itepeng, sekarang akan menagih hutang jiwa empat sutainya. Aoyang Tong tertawa terbahak dan berkata, Kun Liong Ong, dalam hidupmu kau terlalu banyak membunuh jiwa manusia, kejahatanmu sudah memuncak, hari ini kau harus membayar semua hutang remu. Kau hendak turun tangan sendiri ataukah perlu aku yang memberskan? Kejahatan orang ini sudah melewati batas, kalau dibiarkan ia membunuh diri, sesungguhnya terlalu enak baginya, berkata Yap Itepeng. Kun Liong Ong yang badannya berlumuran darah, terus berdiri tanpa bergerak seperti sebuah patung. Inkyu Liong melancarkan serangannya. Orang itu lantas rubuh, kotak di tangannya jatuh ke tanah. Orang itu tidak bisa bangun lagi sedang badannya menggelinding balik ke dalam kuburan. Niai Suat Kyao yang menyaksikan itu, lalu berkata sambil menghela nafas, Kun Liong Ong sungguh licin. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu bingung termangu-mangu. Apa artinya ini? Apakah orang itu bukan Kun Liong Ong berkata Aoyang Tong? Bukan, orang itu hanya penggantinya Kun Liong Ong yang didapatkan dari orang yang masih hidup dalam kuburan, berkata Niai Suat Kyao. Yap Itepeng hendak mengambil kotak yang terjatuh di tanah, tetapi dicegah oleh Niai Suat Kyao. Kenapa? Tanya Yap Itepeng. Dalam kotak itu mungkin ada senjata rahasianya, berkala Niai Suat Kyao. Aoyang Tong mengambil sebuah batu kecil, disambitkan ke arah kotak. Ketika batu itu membentur kotak, kotak itu terlobang, tetapi tidak ada perubahan apa. Aoyang Tong mengerutkan keningnya, ia berkata kepada Niai Suat Kyao dengan suara pelahan, biarlah aku yang memeriksanya. Mungkin hamba yang terlalu banyak curiga, tetapi kita berlaku hati tidak ada salahnya. Belum lagi menutup mulut, tiba terdengar suara dan dari kotak itu menyemburkan api dan asap tebal. Yap Itepeng dan lainnya baru mengagumi ketelitian gadis itu. Aku ingin masuk ke dalam kuburan, harap Pangcu memimpin keadaan di sini, berkata Niai Suat Kyao. Jangan, kalau perlu masuk, biarlah aku sendiri yang masuk ke dalam. Berkata Aoyang Tong. Pangcu sebagai ketua, bagaimana boleh pergi menempuh bahaya? Hamba dengan dibantu oleh Wan Hao, sekalipun berjumpa dengan Kun Liong Ong, juga tidak perlu takut. Tetapi kau perlu memimpin pertempuran, mengepung Kun Liong Ong, kalah atau menang tergantung dalam pertempuran ini. Kau tidak perlu tergesa-gesa. Tiba terdengar Wan Hao berkata, kalian tidak perlu masuk ke dalam, Toa Koku sudah hampir keluar. Pada saat itu, Niai Soat Kyao samar mendengar suara seruling, dari jarak agak jauh, pelahan semakin dekat. Kuburan Teng Soan kembali mengeluarkan suara gemuruh, dari dalam lubang tertampak sinar merah, seolah dalam kuburan itu terjadi kebakaran. Sesaat kemudian, dari dalam lubang itu muncul dua bayangan orang. Yang satu adalah seorang berpakaian panjang warna hijau, dengan tangan menenteng pedang, dia bukan lain daripada Kun Liong Ong. Yang pertama, Niai Soat Kyao sudah kena dikibuli oleh Kun Liong Ong, sehingga hampir membawa banyak korban jiwa, maka kali ini ia melihat dengan hati. Kun Liong Ong dengan matu jelalatan, mengawasi keadaan sekitarnya, matanya mendadak beringas, katanya, hari ini kalau aku keluar dari sini, lebih dulu akan membasmi orang golongan pengemis, sehingga tidak ada satupun yang hidup. Hari ini barangkali kau sudah tidak bisa keluar dari sini, berkata Aoyang Tong. Kun Liong Ong tidak menyahut, matanya dipejamkan, jamkan, agaknya sedang mengatur pernafasannya. Niai Soat Kyao terus memikiris yang koan kie, ketika menampak pemuda itu belum keluar, lalu menunya kepada Wan Hao, mengapa Toa Komo masih belum keluar? Aku tadi dengar serulingnya dan suaranya, tidak bisa salah lagi. Sahutnya Wan Hao. Saat itu, dari dalam lubang kembali muncul dirinya seseorang, yang sangat aneh rupanya, mukanya tidak karuan, jenggotnya juga tinggal sebelah, tangannya memegang senjata emas. Wan Hao yang menyaksikan orang itu, lantas menanya kepada Niai Soat Kyao, siapa dia? Mengapa bentuknya begitu aneh? Dia adalah Toa Komo, sahutnya Niai Soat Kyao sambil tertawa geli. Ah, tidak mirip dengan Toa Kho. Tanda petik. Orang aneh itu tiba tertawa terbahak dan berkata, Kun Liong Ong, kau sudah bertempur setengah hari denganku, kau juga sudah merasakan banyak bogem mentahku, tahukah aku ini siapa? Kun Liong Ong tiba membuka matanya dan berkata, kau adalah Siang Khoan Kie, aku sudah tahu. Orang itu menyabuti jenggotnya, kembalilah wajah aslinya, memang benar adalah Siang Khoan Kie. Aoyang Tong segera mengeluarkan komandonya, semua orang golongan pengemis lalu mengambil posisi mengurung. Siang Khoan Kie menjaga di mulut pintu kuburan, menutup jalan mundur Kun Liong Ong. Kun Liong Ong, sekarang kau hendak menyerah atau melawan bertanya Aoyang Tong. Kun Liong Ong diam saja, matanya berputaran, kini ia telah mendapat kenyataan bahwa orang yang mengepung dirinya, semua terdiri dari tokoh kuat yang sudah kenamaan, jangan kata maju berbareng, satu lawan satu saja, ia barangkali masih belum sanggup menghadapi. Beberapa puluh tahun lamanya ia malang melintang di dunia Kang Ong, selama itu belum pernah menemukan tandingan. Ia tidak menduga bahwa hari itu dengan seorang diri ia dikepung oleh orang golongan pengemis, sedang satu pengikut pun tidak ada. Walaupun ia seorang kejam dan sudah banyak membinasakan orang, tidak urung masih merasa gentar. Dengan metu mengawasi Nyesuat Kiao ia bertanya, apakah Ang Tau dan Tau Bo tidak pernah datang? Mereka sudah kau masuki jarum melekat tulang, bagaimana berani melanggar perintahmu? Sayang kau terlambat datang, hingga tidak tahu keberangkatan mereka, berkata Nyesuat Kiao. Apakah kau ingin melihat bangkainya? Tanya Aoyang Tong. Tidak perlu. Jawabnya singkat. Aoyang Tong menantang Kun Liong Ong bertempur satu lawan satu, tetapi dicegah oleh Nyesuat Kiao. Sementara itu, Tiat Bok Taisu yang melihat gelagat tidak beres, buru maju seraya berkata, Kun Liong Ong seorang jahat kekejamannya tidak ada taranya, kita tidak perlu memakai aturan terhadapnya, Lolap ingin mencoba kepandayanya lebih dulu. Tanda petik. Tanpa menantikan jawaban Kun Liong Ong, sudah melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tongkatnya. Serangan itu ditangkis oleh Kun Liong Ong dengan pedangnya. Nyesuat Kiao yang menyaksikan pertempuran itu, ternyata masih satu lawan satu, lalu berkata, kedatangan Tsuon di sini, kalau bukan menagih hutang, ialah membalas dendam. Sekarang tidak mau turun tangan, tunggu kapan lagi. Inkyu Liong yang pertama mendukung Nyesuat Kiao itu katanya, benar, dahulu ketika Kun Liong Ong melukai diriku, juga dengan care pengecut. Ia maju selangkah dan berkata kepada Tiat Bok Taisu, Taisu, maafkan tindakanku, Siaw Tei hendak menuntut balas kepada Kun Liong Ong. Keterangan itu sebetulnya tidak perlu, sebab begitu melangkah maju, ia sudah melancarkan serangannya. Tiat Bok Taisu mengarti maksud Inkyu Liong, dengan cepat memberi kesempatan kepadanya untuk mengepung Kun Liong Ong. Dengan demikian, Kun Liong Ong kini harus menghadapi dua lawan kuat, hingga agak kewalahan. Sebentar kemudian tiba terdengar suara keluhan tertahan yang keluar dari mulut Kun Liong Ong, kemudian mundur tiga langkah. Inkyu Liong lalu berkata dengan nada suara dingin, Kun Liong Ong, dahulu ketika aku mengadakan perjanjian dengan orang kuat dari golongan Bit Chong Pei, aku undang kau untuk membantu, tetapi kau sebaliknya membokong aku, dalam waktu singkat kau sudah membunuh dua sesepuh partai Cheng Xiapei, Maosan Itti Chin, sedang dari golongan. Bit Chong, kau telah membinasakan beberapa puluh orangnya. Tetapi kau tidak menduga bahwa aku masih hidup, dan hari ini aku Inkyu Liong hendak menuntut balas terhadapmu. Kun Liong Ong tadi telah patah satu tulang rusuknya oleh serangan Inkyu Liong, ia menahan rasa sakitnya, hingga tidak menjawab perkataan Inkyu Liong. Siang Kuan Kie tiba teringat kejadian di Masa Lampau, ketika masih belajar ilmu silat dengan orang tua peniup seruling di Kuil Tua, maka lalu menanya, In to aku siyaute ingat. Suatu kejadian yang aneh, apakah to aku tahu? Katakan saja, kalau suhengmu tahu, pasti akan menjawabnya, berkata Inkyu Liong. Sewaktu siyaute masih mengikuti suhu belajar ilmu silat di atas loteng Kuil Tua, telah menemukan beberapa paderi dalam kuil Tua itu mati dalam kamar semedinya. Dalam kuil yang besar itu, kecuali suhu, tidak ada seorang lain yang hidup, entah apa sebabnya. Paderi dalam kuil itu adalah suhengmu yang menempatkan mereka di situ, bagaimana mereka bisa menemukan ajalnya? berkata Inkyu Liong. Kun Liong Ong tiba berkata, tidak perlu heran, mereka semua telah mati keracunan oleh racun yang bekerjanya lambat, aku telah masukkan semacam racun dalam air dan makanan mereka, barang siapa yang makan atau minum air, tidak ada yang akan hidup. Begitu? Kalau kau tidak mengaku, kematian para paderi itu, bukankah akan menjadi suatu teka-teki dalam kalangan Kang Ong berkata siangkoan kie. Kun Liong Ong, perbuatanmu selamanya sangat ganas, kalau kau membasmi satu orang, kau habiskan sampai ke akarnya. Aku Inkyu Liong bisa terhindar dari kematian, tahukah kau apa sebabnya bertanya Inkyu Liong. Dahulu, kau telah mengadakan perjanjian denganku, untuk menguas air rimba persilatan, dengan sungai Tiang Kang sebagai batas, dunia Kang Owa akan kau bagi menjadi dua, masing menguasai selatan dan utara, tetapi kau ternyata sudah menjual Oyang Tong. Dengan sifatmu yang licik dan kejam ini, kalau aku tidak membinasakan kau lebih dulu, dikemudian hari pasti kau lalap, berkata Kun Liong Ong dingin. Perkara yang sudah lalu, biarlah ia berlalu, hari ini aku orang Shin hendak menuntut balas atas kematian beberapa sahabatku, berkata Inkyu Liong, yang segera melancarkan serangannya yang hebat. Kun Liong Ong menyambuti serangan itu dengan pedangnya. Meskipun Kun Liong Ong memegang senjata, tetapi karena tulang rusuknya patah satu, gerakannya kurang leluasa, hingga dalam pertempuran dengan Inkyu Liong, keadaannya jadi berimbang. Pertempuran sudah berjalan 200 jurus, masih belum ada yang kalah atau menang. Inchung Chu, hari ini kalau Kun Liong Ong bisa kabur, dikemudian hari dunia Kang Ong tidak bisa aman lagi, berkata Oyang Tong dengan suara nyaring. Terhadap manusia buas seperti dia, kita tidak perlu memakai peraturan dunia Kang Ong, berkata Ayap Ite Peng, yang segera mengangkat tongkatnya menyerang Kun Liong Ong. Dengan demikian, Kun Liong Ong kini berada dalam kepungan empat orang kuat, hingga ia bertambah ribuh. Nieswat Kiao yang menonton di samping, dapat lihat tangan kiri Kim Liong Ong dimasukkan ke dalam saku, maka buru berseru, Awasya akan menggunakan senjata rahasia. Dengan tangan kosong, Awoyang Tong mengirim satu serangan, tepat mengenakan sikut kiri Kun Liong Ong, hingga tulang sikut Nja hancur seketika dan tangan yang dimasukkan ke dalam saku tidak bisa diangkat lagi. Inkyu Liong yang menyaksikan Awoyang Tong berhasil serangannya, dengan sangat-sangat berani tangannya mencekal pergelangan tangan kanan Kun Liong Ong yang memegang pedang, kemudian dengan menggunakan seluruh kekuatan tenaga Nja, merebut senjatanya. Sementara itu, pengkat tiap itepeng juga sudah menghajar paha kirinya. Kun Liong Ong agaknya sudah tidak mempunyai kemampuan untuk memberi perlawanan, sambil menggeram, ia angkat kaki kirinya, dengan satu kaki ia masih coba melawan. Selagi Awoyang Tong hendak mengirim satu serangan ke dada Kun Liong Ong, hendak menamatkan jiwanya. Nieswat Kiar mendadak berseru, Pang Cu Jangan. Tanda petik, tinju Awoyang Tong yang sudah akan menyentuh dada Kun Liong Ong, terpaksa ditariknya kembali dan mundur beberapa langkah. Lociampo es sekalian lekas mundur. Koma demikian serunya Nieswat Kiaru. Inkiu Liong, yap itepeng dan tiapok tai sumasing mundur beberapa langkah. Kun Liong Ong yang menyaksikan semuanya pada mundur, badannya tergoyang-goyang, dengan satu kaki ia menunjang badannya, berdiri tanpa bergerak. Setelah beristirahat sejenak, Kun Liong Ong mendadak lompat dengan satu kakinya menyerbu Awoyang Tong. Nieswat Kiaru kembali berseru, jangan memberikan kesempatan padanya mendekati Lociampo es sekalian. Awoyang Tong dan lainnya segera lompat mundur, menjauhkan diri dari Kun Liong Ong. Kun Liong Ong seakan-akan sudah kehabisan tenaganya, ia menghela nafas panjang, kemudian jatuh terlentang di tanah. Saat itu, Xiang Ko An Kiai baru mendapat kesempatan untuk melaporkan tugasnya kepada Awoyang Tong. Sambil menggenggam tangan Xiang Ko An Kiai, Awoyang Tong bertanya, apakah sudah melihat jenazah Teng Sian Seng? Di hadapan jenazah Teng To Ako, hamba telah bertempur sengit dengan Kun Liong Ong, selagi hamba dalam keadaan sulit, Teng To Ako mendadak mengunjukkan arwahnya, di ujung peti To Ako, tiba muncul beberapa huruf yang berbunyi. Titik dua saat kematian Kun Liong Ong sudah tiba. Peringatan itu agaknya memberi pukulan batin Kun Liong Ong, dalam keadaan bingung, telah hamba serang dengan telak. Tetapi ia mengenakan pakaian kulit, meskipun terkena serangan hamba, masih berhasil merampas tiga jilid kitab To Ako. Selanjutnya kita melakukan pertempuran lagi sambil kejaran. Berulang-ulang hamba menggerakan pesawat rahasia To Ako, dua belas kali ia terjebak, juga terluka sampai dua belas kali, tapi ia tidak bertahan lama, barangkali ada hubungannya dengan badannya yang sudah terluka. Kelihatannya, Kun Liong Ong memang sudah terluka parah, berkata Inkyu Liong. Kun Liong Ong sudah kehabisan tenaga, ini adalah kesempatan paling baik untuk menangkap dirinya hidup, aku hendak menotok jalan darahnya lebih dulu, berkata Aoyang Tong yang segera berjalan menghampiri Kun Liong Ong. Pangcu, jangan gegabah. Tiba Nyesuat Kya Omen jagah. Sementara itu, Kun Liong Ong mendadak lompat bangun, tangan kanannya dengan cepat dimasukkan ke dalam saku, mengambil sebuah kotak kecil dan dibuka tutupnya, dari dalam kolok itu keluar beberapa butir pil warna hitam, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Aoyang Tong mengerutkan keningnya, bertanya kepada Nyesuat Kyao dengan suara pelahan. Obat apa yang diminumnya? Menurut dugaanku, tidak mungkin itu ada obat berbisa, kita harus hati, jawab Nyesuat Kyao. Kabarnya ada semacam obat aneh, kalau dimakan, dapat menggerakkan kekuatan tenaga murni yang tak terhingga, tetapi itu hanya kabar saja, berkata Inkyu Liong. Kun Liong Ong mendadak lompat bangun dengan satu kakinya, katanya dingin, memang benar, dalam dunia memang ada obat itu, kalian belum pernah melihat, itu adalah kebodohan kalian sendiri. Kemudian dengan sangat licik, ia menantang Aoyang Tong bertempur satu lawan satu. Siang K'an K'ye khawatir Aoyang Tong akan menerima baik tantangan itu, buru berkata, kau mengandalkan kekuatan obat, tidak terhitung kepandaian murni, tidak perlu bertempur satu lawan satu denganmu. Kun Liong Ong marah, tanpa banyak bicara ia lantas menyerbu Siang K'an K'ye. Siang K'an K'ye segera menyambuti dengan tangannya, tetapi seketika itu ia lantas terdorong mundur beberapa langkah, dadanya dirasakan bergolak, ia lantas berseru, khasiatnya obat sudah mulai berjalan, tidak boleh mengadu kekuatan dengannya. Sehabis melancarkan serangannya, Kun Liong Ong semakin kalap, sambil mengeluarkan suara bentakan, ia balik menyerbu Aoyang Tong. Inkyu Liong dengan cepat maju, menyambut serangan itu. Ketika kedua kekuatan saling beradu, Inkyu Liong segera merasakan hebatnya serangan itu, tetapi keadaan sudah tidak mengijankan ia mundur, terpaksa mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya, untuk melawan kekuatan itu. Berbareng pada saat itu, Aoyang Tong juga melancarkan serangan, ditujukan kepada pergelangan tangan kanan Kun Liong Ong. Kun Liong Ong yang sudah makan obat, meskipun tenaganya bertambah, tetapi metu dan telinganya sudah tidak demikian tajam lagi, ketika serangan Aoyang Tong sampai, ia tidak tahu bagaimana harus menyingkir. Justru karena itu, hingga serangannya sendiri yang ditujukan kepada Inkyu Liong, mendadak merandek. Kesempatan itu digunakan oleh Inkyu Liong untuk lompat mundur. Begitupun juga Aoyang Tong. Sekujur badan Kun Hang Ong berkerenyit, giginya keretakan, sikapnya nampak sangat menderita. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu sangat heran, mengapa ia bisa berubah demikian. Nye Suat Kyao yang lebih tahu, lalu berkata sambil menghela nafas, ia telah makan obat melampaui batas, sehingga tubuhnya keracunan. Aih! Seumur hidup ia menggunakan racun untuk mencelakakan diri orang, tak disangka pada akhirnya ia sendiri juga mati keracunan. Tubuh Kun Liong Ong kini berhenti gemetar matanya mendulik, dengan sangat ganas menyerbu setiap lawannya. Yap Ite Peng mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya, menyambuti serangannya, Siang Kuan Kiai berseru hendak mencegah tetapi sudah tidak keburu, terpaksa juga memancarkan serangan untuk membantu suhunya. Tetapi dengan kekuatan mereka berdua, masih juga tidak sanggup menahan serangan Kun Liong Ong, begitu kekuatan kedua pihak saling beradu, mereka lantas terdorong mundur empat lima langkah. Wan Hao yang menyaksikan itu, juga tidak mau tinggal diam, ia mengirim satu serangan. Dengan kekuatan mereka bertiga, baru berhasil menahan serangan hebat dari Kun Liong Ong, namun demikian Yap Ite Peng yang berada paling depan yang menderita paling hebat, hingga mulutnya menyemburkan darah. Tiap Bok Taesu mengerahkan kekuatan tenaga dalam, memancarkan serangan dari jarak jauh, tetapi begitu terbentur dengan kekuatan Kun Liong Ong, lantas mundur dua langkah, darahnya dirasakan bergolak. Nies Wat Kiao yang menyaksikan pertempuran itu, telah melihat kedua tangan Kun Liong Ong mendadak berubah merah membara, maka lalu berseru, tidak boleh mengadu kekuatan dengannya, kita berpencaran menyerang padanya dari berbagai penjuru, supaya ia repot sendiri sehingga kekuatan tenaganya tidak mendapat kesempatan dikeluarkan. Semua orang yang tahu benar kepintaran gadis itu, segera berpencar dan melakukan serangan dari berbagai penjuru. Dengan demikian, Kun Liong Ong benar lantas menjadi repot, ia sudah patah satu tangan, kakinya terluka sebelah, hingga gerakannya tidak leluasa, sedangkan lawannya tidak mau mengadu kekuatan, hingga dengan satu kaki menunjang badannya, ia harus berputaran bagaikan gangsing. Kun Liong Ong agaknya sudah tidak sanggup menderita lebih lama, mendadak tangannya bergerak menyerang sebuah pohon besar. Pohon sebesar itu, telah roboh berikut akarnya. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu pada terheran-heran. Kun Liong Ong kembali mengalihkan serangannya ke sebuah batu besar itu juga hancur berantakan, tetapi tangannya sendiri juga berlumuran darah. Ia kini sudah seperti orang gila, berjingkrak-jingkrak dengan satu kakinya berlari putar-putaran, apa saja yang diketemukan, lalu diserangnya, darahnya mengecer di sepanjang jalan. Sebentar kemudian, ia mendadak berhenti, dengan tangannya yang berlumuran darah, mendadak ditancapkan ke dadanya sendiri, ketika tangannya ditarik kembali, ususnya juga ikut keluar. Aoyang Tong dan lain-lainnya menghampiri, bangkai Kun Liong Ong masih berkelojotan, tidak lama pemudian baru diam. Dengan demikian, tamatlah riwayatnya seorang jahat yang hendak merebut kekuasaan secara kekerasan dan kekejaman. Dengan kematiannya Kun Liong Ong, tugas tokoh rimba persilatan juga telah selesai. In Ki Wuliong bersama Yap Ite Peng Yang lebih dulu minta diri kepada Aoyang Tong, mereka sudah mengambil. Keputusan akan mengundurkan diri dari dunia Kang Ong, untuk mengasingkan diri ke tempat yang sunyi dan tenang. Tiat Bok Taisu juga minta diri, bersama Tian Bok Taisu pulang ke gereja Siao Lim Sia di Gunung Siong San. Nies Wat Kiar menepati janjinya kepada Siang Ko An Kie, minta kepada Aoyang Tong supaya dibebaskan keanggautaannya dari golongan pengemis, supaya menjadi orang bebas, dan selanjutnya harus mengantarkan Ceng Peng Kong Cu pulang ke negaranya. Setelah itu, ia sendiri juga mengundurkan diri dari jabatannya, bersama Wan Hao pulang ke gunung. Dua tahun kemudian, di kalangan Kang Ong, telah timbul suatu kejadian gaib. Setiap kali akan timbul pertikaian, lalu terdengar suara seruling yang mengalun di udara, yang mengherankan ialah orang yang bersangkutan ketika mendengar suara seruling itu, lantas menghentikan permusuhan hidup damai. Tanda petik. Tamat.